Aku, Su Fang, tidak membutuhkanmu untuk memberiku kesempatan untuk bertahan hidup. Aku suka menciptakan peluangku sendiri. Su Fang tidak takut dalam situasi tanpa harapan seperti ini. Senyuman nakal dan mendominasi muncul di wajahnya. Bes-bes-bes. Di dalam istana Jiuksuan Dao dan perbatasannya, seni kontraksi kehidupan Tian Ji muncul bersamaan. Karena terkekang oleh kekuatan seni melanggar terlarang besar, kehadiran seni kontraksi kehidupan Tian Ji tidak terlalu kuat. Namun dibawa upaya terbaik Su Fang, pada akhirnya ia berhasil membentuk pedang. Pedang pemutus kehidupan. Astaga! Bila dengan kehadiran Dao memotong celah pada belenggu yang dibentuk oleh kekuatan seni pemecah terlarang besar. Bahkan dengan kultivasi Su Fang saat ini, seni kontraksi kehidupan Tian Ji tidak dapat sepenuhnya menggoyahkan belenggu seni melanggar terlarang besar. Itu hanya bisa membuat retakan. Namun, celah kecil sudah lebih dari cukup. Sebuah cincin penyimpanan melayang di area kacau di istana Jiuksuan Dao. Itu adalah cincin penyimpanan yang digunakan si Suan Dao Zu untuk menyimpan hadiah untuk Su Fang. Pedang pemutus kehidupan yang dibentuk Su Fang dengan kehadiran Dao telah memotong belenggu di sekitar cincin penyimpanan. Kesadaran Su Fang memanfaatkan momen ketika belenggu itu robek dan kekuatan mengerikan dari belenggu itu hendak menutup celah itu untuk memasuki cincin penyimpanan. Segel teleportasi dan beberapa pil dikeluarkan dari cincin penyimpanan dan muncul di tangan Su Fang. Su Fang telah membayar mahal untuk menggunakan seni kontraksi kehidupan Tian Ji kali ini. Itu mirip dengan menggunakan life-suffering blade melawan seorang ahli. Hal ini menyebabkan dia kehilangan hampir sepertiga umurnya. Penampilannya langsung menua, berubah dari 17 menjadi pria parubaya yang mendekati 40. Pelipisnya juga menjadi abu-abu. Namun, itu sepadan dengan membayar harga sebesar itu. Melepaskan segel teleportasi berarti dia memiliki peluang untuk bertahan hidup di tangannya. Kamu mampu menggoyahkan seni melanggar terlarang yang hebat dari kursi ini. Gu Tianqi mengangkat alisnya yang seperti pedang, matanya bersinar karena terkejut dan terkejut. Teknik tabu hebat adalah kemampuan ilahi tertinggi yang terkenal di seluruh umat manusia. Dalam berbagai buku kuno tiga sekte misterius tertinggi, belum pernah ada presiden seseorang mampu melepaskan diri dari belenggu teknik tabu besar setelah dibelenggu olehnya. Saat ini, ada pengecualian di depan Su Fang. Bagaimana mungkin Gu Tianqi tidak terkejut? Su Fang, aku minta maaf. Untuk amannya, aku tidak punya pilihan selain membelenggumu sepenuhnya. Tangan Gu Tianqi mulai membentuk segel. Demi kehati-hatian, dia tidak menggunakan pikirannya untuk membelenggu Su Fang. Sebaliknya, dia menggunakan segel, yang menunjukkan betapa pentingnya dia melekat pada Su Fang. Kakak senior Gu, orang ini tidak hanya memiliki segala macam kemampuan ilahi yang kuat, dia juga sangat licik. Mengapa kita tidak membunuhnya saja dan menyerahkan mayatnya kepada tetua agung? Feng Zhenhua mengambil kesempatan itu untuk mengipasi api. Sudah terlambat bagimu untuk menyadari bahwa kemampuan ilahiku tidak ada habisnya. Su Fang tersenyum dingin pada Feng Zhenhua. Ci! Seutas benang yang samar-samar terlihat keluar dari sela-sela alis Su Fang. Itu melampaui belenggu seni tabu besar dan mendarat di tubuh Feng Zhenhua dalam sekejap. Ini berhubungan dengan nasibnya. Benang Karma Yang Menarik Kehidupan Su Fang tidak ragu-ragu menggunakan umurnya untuk menggunakan teknik penyusutan kehidupan lagi. Dia melepaskan kemampuan ilahi tertinggi, benang karma penarik kehidupan, untuk mengendalikan nasib Feng Zhenhua. Kembali ke Gua Keberuntungan Langit Dunia Mistik Luo Api, Su Fang telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menanam karma pada nasib Feng Zhenhua. Sekarang, jauh lebih mudah menggunakan benang karma penarik kehidupan untuk mengendalikan nasib Feng Zhenhua. Jika tidak, di bawah belenggu seni tabu besar, Su Fang tidak akan mampu menanggung hilangnya umur jika dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan lagi. Dalam sekejap, Feng Zhenhua kehilangan kendali atas nasibnya. Kesadaran Su Fang sepenuhnya mengendalikan segala sesuatu tentang dirinya. Saat ini, Feng Zhenhua seperti boneka yang ditarik dengan tali. Dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Wajahnya masih dipenuhi rasa bangga dan niat membunuh. Kemudian, tindakannya berada di luar kendalinya. Chi! Sebuah pikiran muncul dari antara alisnya dan berubah menjadi sebuah pikiran. Itu meledak menjadi guntur yang cepat dan ganas dan membombardir tubuh Gu Tianqi. Gu Tianqi sedang membentuk segel untuk membelenggu Su Fang. Dia tidak menyangka Feng Zhenhua akan menyerangnya. Karena lengah, guntur membombardir tubuh Gu Tianqi. Tidak hanya itu mengganggu segel tangannya, kekuatan penghancur guntur yang mengejutkan membuatnya terbang. Pertahanannya hancur. Petir menyambar seluruh tubuhnya. Tubuhnya terluka parah. Saudara kugu, aku minta maaf. Su Fang tertawa dan menghancurkan jimat teleportasi di tangannya. Suara mendesing. Kekuatan distorsi ruang yang mengejutkan menyelimuti Su Fang dalam sekejap. Bahkan penghalang yang dibentuk oleh seni tabu hebat Gu Tianqi tidak dapat menekan kekuatan jimat itu. Saat berikutnya, Su Fang menghilang tanpa jejak dari tempatnya berdiri. Bahkan seni tabu besar dari tiga sekte mendalam tertinggi tidak mampu membelenggu Su Fang. Feng Zhenhua kembali normal. Ketika dia mengingat adegan dia menyerang Gu Tianqi, seolah-olah dia baru saja mengalami mimpi buruk. Dia memandang Gu Tianqi, tercengang. Kakak senior, aku, aku jelas tidak bermaksud menyerangmu. Aku, aku pantas mati. Tolong hukum aku. Energi darah Gu Tianqi melonjak dan dengan cepat menyembuhkan luka fisiknya. Dia melihat ke tempat Su Fang menghilang dan juga tercengang. Setelah sekian lama, Gu Tianqi tertawa keras. Kuat, sungguh kuat. Aku tidak menyangka wilayah ilahi mendalam timur memiliki sosok yang begitu kuat. Mulai sekarang, aku, Gu Tianqi, tidak akan begitu kesepian dalam perjalananku menuju puncak dao besar. Hahaha. Dia tidak merasakan kekecewaan atau kekalahan apapun setelah Su Fang melarikan diri. Sebaliknya, dia terlihat sangat bahagia. Feng Zhenhua gemetar dan tidak berani menjawab. Gu Tianqi memandang Feng Zhenhua dan memadatkan jimat Rune dengan pikirannya. Dia menyerahkannya kepada Feng Zhenhua dan berkata, cepat kembali ketiga sekte mendalam tertinggi dan berikan jimat Rune ini kepada pemimpinnya. Minta dia untuk membuju tetua agung agar menyerah dalam mengejar Su Fang. Feng Zhenhua bingung. Kakak senior Gu, kenapa begitu? Jika tebakanku benar, kamu sudah dikendalikan oleh kemampuan ilahi tertinggi jauh sebelum ini. Ketika dia menerobos belenggu seni tabu besar dan mengeluarkan jimat teleportasi, itu juga merupakan kemampuan ilahi tertinggi itu. Feng Zhenhua sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Kemampuan ilahi macam apa yang bisa dikendalikan oleh Su Fang tanpa aku sadari? Kemampuan ilahi macam apa yang bisa menembus belenggu seni tabu besar? Itu adalah kemampuan ilahi tertinggi dari kekuatan paling misterius di wilayah ilahi Jiuksuan, seni penyusutan nasib surgawi. Tahap nasib surgawi, Kiel 11 Menurut apa yang saya tahu, enam orang suci dao ekstrim pernah menyebabkan kekacauan besar di wilayah ilahi Jiuksuan, dan tahap takdir surgawilah yang membunuhnya. Su Fang mampu mengendalikan avatar enam orang suci dao ekstrim kemungkinan besar karena dia menguasai seni penyusutan nasib surgawi. Yang terbaik adalah tiga sekte mendalam tertinggi tidak terlibat dengan siapapun yang terkait dengan tahap takdir surgawi. Iya. Feng Zhenhua menjawab dengan gemetar dan segera pergi. Su Fang menatap langit yang luas. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam keadaan ini, dia terbaring di sana selama tiga bulan. Dengan bantuan jimat teleportasi sisuan dao zu, dia berhasil menembus belenggu seni tabu hebat Gu Tianqi. Namun, dia tidak tahu seberapa jauh dia diteleportasi. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya terbaring di sini. Selain tubuh fisiknya, istana dao dan avatar lainnya semuanya disegel. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya, dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan hati atau kemauan daunya. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan pikirannya untuk melakukan kemampuan atau mantra ilahi apapun. Yang lebih buruk lagi adalah dia telah menggunakan seni penyusutan nasib surgawi dua kali berturut-turut, yang telah mengurangi separuh umurnya. Dia tampak seperti berusia empat puluhan sekarang, dan tubuhnya sangat lemah. Terlebih lagi, dia tidak bisa menggunakan jimat teleportasi untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan yang tak ada habisnya. Karena dia tidak bisa menggunakannya untuk membela diri, tubuh fisiknya mengalami kerusakan yang cukup parah. Selain itu, teleportasi jarak jauh menyebabkan kesadaran roh primordialnya hampir runtuh. Roh primordial diavatarnya yang lain juga dibelenggu, yang menyebabkan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya menatap langit selama tiga bulan. Su Fang memperkirakan tempat ini masih berada dalam batas kota biru kuno. Namun, lokasinya berada di gurun. Dalam tiga bulan ini, dia tidak melihat ada orang yang lewat. Namun, banyak tamu tak diundang yang sering berkunjung. Mengaum, mengaum. Raungan pelan datang dari segala arah. Su Fang mengungkapkan senyuman pahit. Saya bisa dianggap sebagai harimau yang diintimidasi oleh anjing. Itu adalah sejenis binatang buas yang agak mirip dengan serigala. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu berwarna abu-abu dan biru. Meski bukan binatang iblis, ia jauh lebih ganas daripada serigala biasa. Saat Su Fang baru saja diteleportasi ke sini oleh jimat teleportasi, binatang serigala jenis ini telah datang mengunjunginya. Jika bukan karena tubuh fisik Su Fang yang berkali-kali lipat lebih keras dari baja, dia pasti sudah lama dilahap hingga tulangnya pun tidak tersisa. Tidak diketahui berapa banyak binatang serigala yang taringnya dipatahkan oleh tubuh fisik Su Fang. Namun, mereka tetap tidak menyerah dan datang lagi kali ini. Ratusan binatang serigala berkerumun dan langsung menerkam ke arah Su Fang. Cakar dan gigi tajam mereka merobek tubuh fisik Su Fang. Seberapa tanggukah tubuh fisik Su Fang di alam kesempurnaan? Bahkan daulort biasa pun tidak bisa dibandingkan dengan tubuh fisiknya. Belum lagi binatang serigala ini hanyalah beberapa binatang buas biasa. Bukan saja mereka tidak mampu melukai sehelai rambut pun di tubuh Su Fang, Su Fang bahkan mengendalikan getaran ototnya untuk mematahkan taring dan cakar mereka dengan paksa. Terlebih lagi, beberapa binatang serigala bahkan diguncang hingga mati. Meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun pada Su Fang, hati Su Fang tidak enak. Dengan kekuatannya saat ini, membunuh daulort sama seperti membunuh ayam, namun saat ini, dia diperlakukan sebagai mangsa oleh sekelompok serigala. Jadi, perasaannya terlihat jelas. Gu Tianqi yang terkutuk. Suatu hari nanti, aku akan membelenggumu dan menempatkanmu di sarang serigala untuk menikmati perasaan dimakan oleh sekawanan serigala. Su Fang sangat marah dalam hatinya, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang, dia sekali lagi merasakan perasaan lemah. Desir, 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 banyak anak panah melesat dengan keras dari jauh, dan turun seperti tetesan air hujan ke kawanan serigala. Sejumlah besar binatang serigala langsung ditembak jatuh, dan mereka mengeluarkan lolongan melengking saat mereka melarikan diri ke sekeliling. Tubuh Su Fang juga terkena beberapa anak panah. Namun, dengan tubuh fisiknya, anak panah itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menggelitiknya. Saya akhirnya bertemu seseorang. Su Fang merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. 2.772 Serangkaian langkah kaki mendekat dari jauh. Ada banyak sekali mayat serigala berbulu nila. Kita tidak perlu khawatir tentang makanan untuk waktu yang lama. Eh, ada orang lain. Ada banyak sekali serigala berbulu nila, tapi dia masih hidup. Teriakan kejutan terdengar. Setelah beberapa saat, selusin orang berdiri di depan Su Fang, menilai Su Fang seolah-olah dia adalah monster. Tatapan Su Fang menyapu orang-orang ini. Dia tahu bahwa mereka semua adalah manusia biasa, tetapi mereka semua telah mengembangkan teknik penyempurnaan tubuh, sehingga tubuh mereka jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Dilihat dari pakaian mereka, mereka tidak hidup kaya. Kebanyakan dari mereka terbungkus kulit binatang. Mereka semua memegang senjata di tangan mereka, termasuk pedang, tombak, dan busur. Su Fang juga melihat senjata mereka terpesona dengan formasi yang sangat sederhana dan kikuk. Di mata Su Fang, senjata itu dibuat secara alami dengan kasar, tapi jelas lebih kuat dari senjata biasa. Su Fang juga memperhatikan bahwa mereka semua memiliki tanda yang sangat mencolok di dahi mereka. Ketika Su Fang pertama kali tiba di alam ilahi Suan Timur, dia telah ditangkap oleh tentara bayaran dan dicap dengan tanda seperti itu di wajahnya. Tanda Budak. Ini berarti bahwa orang-orang ini adalah keturunan dari kultifator tingkat rendah di alam semesta. Mereka adalah ras khusus yang oleh orang-orang di alam ilahi Suan Timur disebut sebagai ras budak yang tertinggal di surga. Orang-orang ini dilahirkan dengan status lebih rendah daripada orang-orang di alam ilahi Jiuksuan, dan bakat kultifasi mereka jauh lebih rendah daripada ras lain. Gao Tianlei, Huo Tianu, dan orang lain yang pernah ditemui Su Fang sebelumnya hanyalah tipe orang spesial di antara ras budak yang terlantar di surga. Sebagian besar ras budak yang tertinggal di surga tidak akan pernah bisa menjadi kultifator. Sudah cukup sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Apa yang sedang terjadi? Seorang pemuda membelah kerumunan. Pemuda ini kurus dan lemah, dan wajahnya pucat. Namun, ada semangat kepahlawanan di wajahnya, dan pakaiannya tidak terbuat dari kulit binatang, melainkan linen. Jelas sekali statusnya lebih tinggi dari yang lain. Su Fang mengetahui dari yang lain bahwa pemuda ini bernama Gao Chuan, tuan muda suku mereka. Gao Chuan memandang Su Fang dengan heran dan bertanya, Paman, siapa kamu? Mengapa ia muncul di negeri terpencil dan tidak berpenghuni ini? Paman. Su Fang tampak berusia empat puluhan. Jika dia bukan seorang paman, lalu siapa dia? Namaku Fang Yue, dan aku berasal dari kota tanpa jalan. Aku ditangkap oleh para bandit, dan pada akhirnya, aku dengan sembarangan dilempar ke sini. Para bandit itu juga menghilang tanpa jejak. Su Fang berkata dengan tenang. Kota mendalam dunia terbesar yang legendaris di daerah terpencil surga, kota tanpa dao. Gao Chuan dan yang lainnya terkejut. Mata mereka dipenuhi rasa iri saat mereka melihat Su Fang. Mereka tidak iri pada Su Fang, tapi mereka iri dengan latar belakang keluarga Su Fang. Untungnya, kita akan bertemu dengan suku-suku besar dalam beberapa hari. Pasti akan ada penggarap di suku-suku besar yang bisa membantu. Kamu melepaskan diri dari belenggumu. Gao Chuan itu jelas tidak berpengalaman dan tidak mencurigainya. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan yang lain untuk menggendong Su Fang. Sepanjang jalan, Su Fang dengan cepat memahami semua yang perlu dia ketahui. Ternyata tempat ini milik kota Biru Kuno. Namun, jaraknya masih sangat jauh dari kota Biru Kuno. Tentu saja, itu relatif terhadap manusia Fana ini. Dengan kecepatan manusia Fana ini, mereka memerlukan lebih dari 10 tahun untuk mencapai kota Biru Kuno. Di luar kota Biru Kuno, ada banyak suku. Mereka semua adalah keturunan dari kultifator tingkat rendah. Dari generasi ke generasi, jumlah mereka terus bertambah. Suku Gao milik Gao Chuan adalah suku kecil di hutan belantara. Namun, karena sosok besar muncul di suku Gao, status suku tersebut menjadi sangat tinggi. Kebetulan sekali. Sosok besar yang muncul di suku Gao tidak lain adalah Gao Tianlei. Sebenarnya Gao Tianlei tidak lahir dan besar di suku Gao. Ayahnya adalah anggota suku Gao. Setelah menjadi ahli kota Biru Kuno, suku Gao mengklaim bahwa Gao Tianlei adalah anggota suku Gao demi memperkuat pamor suku tersebut. Tujuan suku Gao kali ini adalah kota Biru Kuno. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, 5 tahun yang lalu, istana penguasa kota-kota Biru Kuno tiba-tiba memberi perintah kepada semua suku dalam wilayah pengaruh kota Biru Kuno untuk berkumpul di kota Biru Kuno. Dikatakan bahwa City Lord Mansion mengundang ahli tertinggi kali ini. Dia berencana untuk melimpahkan rahmat Tuhan kepada semua manusia yang berada dalam lingkup pengaruh kota Biru Kuno. Dia akan membersihkan sum-sum mereka dan mengubah bakat bawaan mereka sehingga mereka memiliki kemampuan untuk berkultivasi. Di kota Biru Kuno, istana Tuhan Kota merupakan eksistensi tertinggi. Siapa yang berani melanggar perintah istana Tuhan Kota? Terlebih lagi, untuk dapat membuat setiap orang menjadi seorang kultivator, ini adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap orang biasa bahkan dalam mimpinya. Karena itu, semua suku bergegas seperti bebek, dan mengirimkan semua pemuda kuat di suku mereka untuk maju menuju kota Biru Kuno. Penguasa kota-kota Biru Kuno itu adalah murid dari Empirean Pancang. Dia tiba-tiba memberi perintah agar semua pemuda berkumpul di kota Biru Kuno. Apa yang ingin dia lakukan? Su Fang heran dan tidak mengerti. Istana Tuhan Kota mengatakan bahwa mereka akan membersihkan sum-sum semua manusia. Ini jelas tidak masuk akal untuk membuju orang. Bahkan jika itu adalah ahli tertinggi yang melampaui Daumaster, mustahil bagi mereka untuk memiliki kemampuan menggunakan rahmat Tuhan untuk membersihkan sum-sum begitu banyak manusia. Apa yang ingin dilakukan oleh Istana Tuhan Kota bukanlah urusanku. Aku harus menerobos belenggu seni tabu besar secepat mungkin dan memulihkan kekuatanku. Lalu, aku akan pergi mencari Empirean Pancang. Su Fang mengambil keputusan. Kembali ke suku. Tidak banyak pemuda di suku Gao. Hanya ada sekitar 300 orang. Melihat Gao Cuan dan yang lainnya tidak hanya membawa kembali banyak mayat serigala, tapi juga orang yang masih hidup, hal itu langsung menimbulkan keributan. Seorang gadis muda mengenakan pakaian biasa berjalan ke depan. Dia mengerutkan kening pada Gao Cuan dan bertanya, Adik, siapa orang ini? Bagaimana Anda bisa dengan santai membawa orang ke dalam suku? Kelompok suku Gao menuju Kota Biru Kuno kali ini, Patriark tidak menemani mereka. Yang bertanggung jawab adalah gadis muda ini, kakak perempuan Gao Cuan, Gao Li. Gao Cuan menjelaskan masalah Su Fang kepada Gao Li. Kemudian, dia memohon, kakak perempuan, orang ini sangat menyedihkan. Jika kita tidak membantunya, dia pasti akan dimakan oleh binatang buas. Gao Li berkata dengan dingin, perjalanan ke Kota Biru Kuno kali ini panjang. Makanan kita terbatas. Jika kita membawa orang cacat, anggota klan kita akan terseret ke bawah. Tidak. Gao Cuan memohon dengan getir. Pada akhirnya, Gao Li setuju untuk membiarkan Su Fang mengikuti kelompok itu untuk sementara. Setelah tiga bulan berikutnya, jika Su Fang masih tidak bisa bekerja seperti sekarang, mereka hanya bisa meninggalkannya di hutan belantara. Mendengar ini, Su Fang tanpa daya tersenyum pahit di dalam hatinya. Saya tidak berpikir bahwa saya akan menjadi sampah di mata manusia. Tidak ada jalan lain. Dalam kondisinya saat ini, dia hanya bisa dimanipulasi oleh orang lain. Gao Cuan memerintahkan orang-orang untuk menempatkan Su Fang di kereta yang penuh dengan kulit binatang. Su Fang seperti orang mati, berbaring di atas kulit binatang dan bergerak maju. Setelah lebih dari sepuluh hari, tubuh fisik, roh primordial, dan kesadaran Su Fang akhirnya pulih sedikit. Tubuhnya juga hampir tidak bisa bergerak. Untungnya, ketika dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merobek belenggu teknik terlarang besar, Su Fang mengeluarkan jimat teleportasi dan beberapa pil obat dari cincin penyimpanan yang diberikan si Suan Dao Zu kepadanya. KIL 11 Ada total lima ramuan, yang semuanya merupakan ramuan kuno kelas atas puncak. Dua di antaranya adalah ramuan kuno yang digunakan untuk memulihkan tubuh fisik. Dari tiga sisanya, dua digunakan untuk meningkatkan kultivasi dan satu digunakan untuk menumbuhkan roh primordial. Pil obat untuk meningkatkan budidaya untuk sementara tidak dapat digunakan, tetapi pil obat untuk memulihkan tubuh fisik dan memperkuat roh primordial adalah bantuan yang tepat waktu. Mari kita pulihkan tubuh fisiknya dulu. Su Fang menelan pil obat kuno. Efek pengobatan dari pil obat yang berasal dari si Suan Dao Zu sangat mencengangkan. Dalam waktu kurang dari 10 hari, sebagian besar luka fisik Su Fang telah pulih. Tidak hanya dia bisa berjalan, tubuh fisiknya juga telah memulihkan sebagian kekuatannya. Dalam keadaan ini, dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia dapat dengan mudah membunuh seorang kultivator Dao Trut. Ketika tubuh fisiknya pulih ke kondisi puncak, dia bahkan bisa membunuh Dao Master dengan satu pukulan. Akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya dan melepaskan diri dari kondisi lemahnya yang lebih lemah dari manusia biasa, Su Fang merasa sedikit lebih nyaman. Namun, umurnya belum pulih sepenuhnya. Su Fang masih merasa sangat lemah. Penampilan dan rambutnya tidak banyak berubah. Melihat Su Fang pulih begitu cepat, Gao Chuan terkejut sekaligus gembira. Adiknya Gao Li juga sangat terkejut. Tatapannya saat melihat Su Fang menjadi sedikit aneh. Jelas sekali, dia telah melihat bahwa Su Fang luar biasa. Kelompok tersebut maju ke dataran dan menemui banyak bahaya di sepanjang jalan. Namun, bahaya ini relatif terhadap manusia. Mereka semua adalah binatang buas. Paling banyak, ada binatang Yao dengan energi Yao yang lemah. Su Fang tidak perlu bertindak. Kelompok tersebut kekurangan makanan dan harus sering mengirim orang keluar untuk berburu. Suatu saat, Gao Chuan mengajak orang keluar untuk berburu. Hanya separuh dari kelompok itu yang kembali, dan Gao Chuan terluka parah. Ternyata kali ini mereka bertemu dengan harimau sisik besi yang nyaris kebal. Senjata suku Gao sama sekali tidak bisa mengancam macan sisik besi. Sebaliknya, ia telah memakan lebih dari 10 orang, dan Gao Chuan hampir kehilangan nyawanya. Meskipun Gao Chuan telah diselamatkan, dia berada di ambang kematian dan tidak akan hidup lama. Gao Li benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia mengeluarkan semua pil obat di sukunya untuk menyelamatkan nyawa Gao Chuan. Namun pil obat yang lebih rendah itu hanya bisa mengobati beberapa luka kecil. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan Gao Chuan yang terluka parah? Para dokter di suku tersebut telah menyimpulkan bahwa Gao Chuan tidak akan selamat dan menyuruh Gao Li mempersiapkan pemakamannya. Seluruh suku tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Gao Li menyeka air matanya dan melambaikan tangannya. Kubur dia. Kehidupan suku budak yang ditinggalkan oleh surga sungguh kejam. Ketika mereka bertemu dengan seorang anggota suku yang terluka parah, satu-satunya cara adalah mengakhiri rasa sakitnya secepat mungkin. Biarkan aku mencoba. Su Fang membelah kerumunan dan mendekati Gao Chuan. Anda, dokter tua di suku itu mencibir. Bahkan pil obat yang digunakan oleh para kultifator tidak dapat menghidupkan kembali tuan muda. Apa yang dapat dilakukan oleh orang tidak berguna seperti Anda untuk menyelamatkan tuan muda? Su Fang tidak pernah melakukan apapun di sukunya. Tentu saja, masyarakat suku Gao mengira dia adalah seorang pekerja lepas. Faktanya, dengan tubuh fisik Su Fang yang kuat, dia tidak perlu makan apapun sama sekali. Tapi agar tidak mengekspos dirinya, dia hanya makan sedikit biji-bijian kasar setiap saat. Su Fang meminta seseorang untuk membawakan semangkuk air. Dia mengaduk air dengan jarinya lalu memasukkannya ke dalam mulut Gao Chuan. Dokter tua itu mencibir. Dari mana kamu mendapatkan air suci ini? Gao Li tampak marah. Adikku akan segera mati. Bagaimana kamu bisa menyiksanya seperti ini? Apa yang kamu coba lakukan? Su Fang berkata dengan ringan, Aku hanya mencoba menyelamatkan seekor kuda yang mati. Anda 2773 Desir 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 Anggota klan suku Gao di sekitarnya semuanya mengeluarkan senjata mereka. Mereka semua tampak seperti pembunuh, seolah ingin menguliti Su Fang hidup-hidup. Tiba-tiba gelombang. Gao Chuan, yang tidak sadarkan diri, tiba-tiba berteriak kesakitan, sakit sekali. Semua orang kaget dan menatap Gao Chuan dengan mata heran. Mendesis Mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa luka di tubuh Gao Chuan dipenuhi dengan energi darah yang luar biasa. Lukanya sembuh dengan cepat, dan aura kehidupannya yang hampir mati tiba-tiba menjadi agung. Di bawah tatapan banyak orang, Gao Chuan melompat dari tanah setelah sekitar selusin nafas. Dia tampak bersemangat dan bersemangat. Dia tidak terlihat terluka sama sekali. Dentang, dentang, dentang. Beberapa anggota klan suku Gao melonggarkan cengkeramannya dan menjatuhkan senjatanya ke tanah. Senjata beberapa orang mengenai punggung kaki mereka, namun mereka tidak menyadarinya sama sekali. Mereka hanya memandang Gao Chuan dengan kaget. Mata dokter tua itu hampir melebar. Dia bergumam, air ilahi, itulah air ilahi yang dapat menyelamatkan orang mati. Setelah itu, dia tiba-tiba bergegas mendekat dan meraih mangkuk itu dengan kedua tangannya seolah dia sudah gila. Kemudian, dia menjulurkan lidahnya seperti anjing dan menjilat sisa noda air di mangkuk hingga bersih. Air ilahi, guru memberi saya pil kuno kelas atas. Meskipun dicampur dengan sedikit busa obat dan air jernih, itu memang air ilahi bagi manusia fana ini. Su Fang tertawa dalam hatinya. Gao lipuli dari keterkejutannya dan menarik Gao Chuan untuk berlutut di depan Su Fang. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Dia tidak bodoh. Saat ini, dia telah melihat bahwa Su Fang sama sekali bukan manusia biasa. Dia adalah seorang kultifator, dan seorang kultifator dengan kekuatan luar biasa. Seorang kultifator seperti dewa yang melindungi seluruh suku. Selama mereka bisa mempertahankan Su Fang di suku Gao, itu akan menjadi hal yang hebat bagi suku Gao. Anggota klan suku Gao di sekitarnya juga berlutut di depan Su Fang. Mereka memandang Su Fang dengan mata penuh kekaguman dan kegembiraan. Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, Gao Chuan menyelamatkanku, jadi aku menyelamatkannya. Itu karmamu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Bangun. Gao Chuan memandang Su Fang, dan matanya bersinar terang. Paman, apakah kamu benar-benar seorang kultifator? Paman. Alamat aneh itu membuat Su Fang terdiam beberapa saat, tapi dia hanya bisa menyetujuinya. Dulu, tapi sekarang. Sekarang aku hampir sama dengan kalian, desah Su Fang. Keadaannya saat ini memang mirip dengan manusia biasa, dan dia tidak tahu kapan dia bisa menembus belenggu teknik tabu besar. Setelah kejadian ini, posisi Su Fang di suku Gao segera menjadi transcendent. Semua orang, termasuk Gao Li, menjadi hormat di hadapannya, yang membuat Su Fang agak tidak nyaman. Gao Chuan meminum semangkuk air Su Fang yang dicampur dengan cairan obat. Dalam waktu singkat, kekuatannya meroket, dan dia dengan cepat menjadi prajurit nomor satu di seluruh klan Gao. Betapa menakjubkannya Pildan yang diberikan si Suan Dausu. Meski hanya sedikit, itu sudah cukup untuk mengubah seluruh tubuh Gao Chuan. Bahkan dokter tua itu menjilat dasar mangkuk. Dalam satu malam, rambut putihnya berubah menjadi hitam, dan ia menjadi belasan tahun lebih muda, menunjukkan tanda-tanda kembali ke masa mudanya. Perubahan keduanya mengejutkan seluruh klan Gao, dan membuat mereka semakin merasa hormat terhadap Su Fang. Su Fang duduk bersila di kereta setiap hari, mencoba menerobos belenggu teknik tabu besar. Dia pernah mengirim pesan mental ke Si Suan Dausu, tetapi dia tidak menerima tanggapan apapun dari Dausu. Su Fang sedikit kecewa, tetapi dia juga menyadari bahwa belenggu teknik tabu besar tidak berakibat fatal, dan tidak bisa dipatahkan. Jika tidak, Si Suan Dausu tidak akan mengabaikannya. Dia tidak punya solusi yang baik. Dia hanya bisa dengan patuh memulihkan vitalitasnya, dan ketika dia memiliki kemampuan untuk menggunakan seni menyusut kehidupan Tianji lagi, dia akan mencoba menerobos belenggu teknik tabu besar. Lebih dari sebulan berlalu. Pasukan suku Gao tiba-tiba berhenti, dan semua orang sepertinya menghadapi musuh besar. Su Fang mengangkat alisnya, dan menunjukkan visi kesempurnaannya yang luar biasa. Mereka melihat binatang iblis mirip harimau berjongkok di celah gunung di depan mereka. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik, itu menghalangi jalan suku Gao. Gao Cuan bergegas mendekat dengan ekspresi panik. Paman Fang, harimau sisik besilah yang hampir membunuhku terakhir kali. Aku tidak menyangka dia akan mengikuti kita. Su Fang mengalihkan pandangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, binatang iblis biasanya sangat mendendam. Terlebih lagi, kamu adalah makanan terbaik untuk binatang iblis itu. Tidak aneh jika dia mengikutimu. Binatang iblis itu hanya memiliki aura iblis yang sangat lemah. Seharusnya tidak sulit bagimu untuk membunuhnya. Aku terlalu tidak berguna, dan senjata kita tidak cukup bagus untuk menembus pertahanan binatang iblis itu. Gao Cuan berkata dengan malu. Setelah meminum air ramuan, dia tidak sekuat seorang kultifator, tapi dia jelas ahli di antara manusia. Sayangnya, dia hanya memiliki kekuatan, tapi bukan keterampilan. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah membunuh harimau bersisik besi itu. Su Fang memahami pikiran Gao Cuan dan bertanya, kamu ingin aku bertarung untukmu. Gao Cuan berkata dengan malu-malu, jika ini sulit bagi Paman Fang, lupakan saja. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri dalam segala hal. Aku tidak bisa membantumu sepanjang waktu, jadi aku tidak akan berjuang untukmu kali ini. Kata-kata Su Fang sangat mengecewakan Gao Cuan. Saat dia hendak pergi, Su Fang tiba-tiba berkata, tunjukkan senjatamu. Gao Cuan bingung, dan dia memberikan tombak besinya kepada Su Fang. Tombak besi adalah senjata kelas menengah di antara senjata Fana, dan terdapat formasi yang sangat sederhana terukir di atasnya, jika itu bisa disebut formasi. Su Fang tiba-tiba mematahkan tombak besi itu menjadi dua. Rasanya seperti dia mematahkan dahan pohon menjadi dua, bukannya tombak besi yang sangat keras. Gao Cuan tercengang. Yang lebih mengejutkannya masih belum terjadi. Dia melihat Su Fang mematahkan tombak besi itu menjadi dua lagi dan lagi. Terakhir, dia menggosok tombak besi itu dengan kedua tangannya, dan menguleninya seperti sedang menguleni adonan. Di bawah tekanan kekuatan Su Fang yang luar biasa, lapisan terak besi dan kotoran berjatuhan. Yang semula sepotong besi biasa menjadi luar biasa di tangan Su Fang. Kemudian Su Fang dengan cepat merentangkan potongan besi yang telah diremas menjadi bola. Segera, tombak pendek baru muncul di tangannya. Akhirnya, dia mengulurkan jari telunjuknya, dan mengukir beberapa tanda di ujung dan badan tombak pendeknya, yang terjalin membentuk formasi pemecah baju besi yang sangat sederhana. Ambil senjatamu dan bunuh harimau sisik besi itu. Ingat, kamu harus melakukannya sendiri. Su Fang berkata dengan suara yang dalam sambil melemparkan tombak pendek itu ke gaucuan yang tercengang. Aku, aku akan membunuh harimau sisik besi itu sendirian. Gaucuan tergagap, tubuhnya gemetar. Ku bilang, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Kamu memiliki kekuatan dan senjata yang ampuh. Jika kamu tidak memiliki keberanian untuk menghadapi binatang iblis, bagaimana kamu bisa mengubah nasibmu? Su Fang berkata dengan ringan, lalu menutup matanya, mengabaikan gaucuan. Gaucuan ragu-ragu sejenak, lalu mengertakan gigi dan langsung menuju ke arah harimau sisik besi. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, gaucuan kembali dari celah gunung di tengah sorak-sorai suku Gao. Dia menyeret tubuh harimau bersisik besi dengan satu tangan, dan memegang tombak pendek dengan tangan lainnya. Ada banyak luka di tubuhnya, dan dia berlumuran darah, tetapi matanya sangat sehat dan sehat. Dengan kekuatan gaucuan dan senjata yang dimodifikasi oleh Su Fang, dibandingkan dengan senjata yang digunakan oleh orang biasa, tidak berlebihan jika disebut sebagai senjata dewa. Membunuh harimau bersisik besi tentu saja mudah. Gaucuan mendatangi kereta Su Fang dan bersujud dengan hormat, Terima kasih, Paman Fang. Su Fang mengangguk, tapi matanya masih tertutup. Dia juga merupakan suku budak yang ditinggalkan oleh para dewa, dan suku Gao memiliki hubungan tertentu dengan Gao Tianlei. Dia berhutang budi pada mereka, jadi dia tentu saja ingin membantu mereka. Namun, ada banyak cara untuk membantu orang. Jika dia hanya memberi mereka senjata ampuh tanpa keyakinan dan kemauan untuk memperbaiki diri, maka itu akan merugikan mereka. Dalam perjalanan berikutnya, saat mereka masuk lebih jauh ke dataran luas, mereka bertemu dengan semakin banyak binatang buas, termasuk banyak binatang iblis yang kuat. Su Fang sepenuhnya memodifikasi senjata semua orang dengan kekuatan fisiknya yang kuat dan kekuatan brutal dan sombong, dan mengukir formasi pada senjata tersebut. Hal ini membuat kekuatan bertarung suku Gao lebih dari 10 kali lipat. Dalam perjalanan, binatang buas dan binatang iblis itu tidak lagi dapat mengancam suku Gao, dan mereka tidak perlu lagi khawatir tentang kekurangan makanan. Su Fang telah menjadi dewa suku Gao. Di mata klan suku Gao, Gao Tianlei adalah nomor satu, dan Paman Fang ini adalah nomor dua. Setelah tim memasuki dataran luas, mereka bertemu banyak suku lain dari luar kota biru kuno. Namun masing-masing suku saling takut dan waspada, serta tidak bersatu-satu sama lain. Lingkungan hidup suku budak yang tertinggal surga sangat keras, dan tidak jarang suku-suku saling merampok. Tidak aneh jika mereka saling waspada bahkan membenci satu sama lain. Pada hari ini, Su Fang, yang sedang duduk bersila di dalam gerbong, tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam, berhenti. Anggota klan suku Gao tidak menemukan sesuatu yang aneh, tetapi mereka menghormati Su Fang seperti dewa, jadi mereka secara alami mematuhi kata-kata Su Fang. Mereka buru-buru berhenti dan menunggu kedatangan. Satu jam kemudian, suara tapa kuda terdengar dari depan. Segera, lebih dari selusin kuda berlari menuju mereka. Semua penunggang kuda memiliki keterampilan yang luar biasa, dan ada ki sejati yang melonjak di tubuh mereka. Meskipun mereka tidak berada di alam sejati, mereka semua adalah kultifator. Para pengendara melewati tim suku Gao dan tidak berniat berhenti pada awalnya. Namun, mata sang pemimpin berbinar ketika dia melihat senjata di tangan anggota klan suku Gao, dan dia memerintahkan tim untuk berhenti. Minta manajermu untuk keluar. Pemimpin kelompok itu berteriak, ekspresinya arogan dan sombong. Gao Li dan Gao Cuan keluar dari tim. Ketika para pengendara melihat bahwa Gao Li adalah seorang wanita, mata mereka langsung bersinar karena keserakahan dan nafsu. Pemimpinnya menunjuk ke arah Gao Li dan berkata dengan nada mendominasi, pilih 50 senjata terbaikmu dan ikut dengan kami. Gao Cuan sangat marah, aku bisa memberimu senjata, tapi jika kamu ingin membawa adikku pergi, tombak di tanganku tidak akan setuju. Orang-orang barbar rendahan ini sebenarnya ingin memberontak, hahaha. 2774. Kemudian pemimpin itu mengangkat kudanya dan mencambuk wajah Gao Cuan. Tanda cambuk muncul di wajah Gao Cuan, dan wajahnya berlumuran darah. Jangan mendorong kami terlalu jauh. Gao Li melangkah ke depan Gao Cuan, dan orang-orang dari suku Gao juga melangkah maju sambil memelototi para penunggangnya. Pemimpinnya memandang rendah semua orang, dan dengan dingin berteriak, saya dari suku Tuoba. Ekspresi masyarakat suku Gao semuanya berubah, dan kemarahan di wajah mereka dengan cepat berubah menjadi ketakutan. Pria bertubuh besar itu berkata dengan arogan, suku Tuoba adalah suku kelas atas, dan berhak menikmati wanita dan harta benda dari suku kelas bawah seperti Anda. Anda berani melanggar aturan kota biru kuno, mungkinkah Anda ingin memberontak? Kalian semua berlutut untukku. Gao Li ragu-ragu, lalu berlutut. Gao Cuan dan anggota suku Gao lainnya juga mengikuti dan berlutut. Dari masyarakat suku Gao, hanya Sufang yang masih duduk bersila di dalam gerbong. Tatapan Sufang menyapu para penunggangnya. Berbeda dengan masyarakat suku Gao, tanda budak didahi pengendara ini sangat samar. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan cermat, akan sangat sulit untuk melihatnya. Ini karena suku asal mereka memiliki kultifator yang sangat kuat yang secara bertahap mengubah garis keturunan mereka. Setelah beberapa generasi mengalami perubahan, tanda budak dari orang-orang ini tidak hanya akan hilang sepenuhnya, bahkan bakat kultifasi mereka pun akan berubah. Suku-suku ini termasuk suku kelas atas di dataran luas. Menurut aturan kuno-kota biru kuno, suku kelas atas berada di atas suku kelas bawah, dan berhak mengambil alih suku kelas bawah. Pemimpin suku Tuoba memandang ke arah Gao Li, dan dengan dingin berkata, potong kepala sepuluh anggota sukumu, lalu ambil senjatamu dan ikut denganku. Jika kamu melayaniku dengan baik, aku jamin aku tidak akan menghancurkannya. Sukumu. Gao Li, Gao Cuan, dan yang lainnya mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang berani melawan. Konsep hirarki telah lama tertanam dalam tulang mereka, sehingga mereka tidak berani memiliki sedikitpun keinginan untuk menolak. Namun, membiarkan Gao Li membunuh anggota sukunya dan menawarkan tubuhnya kepada orang-orang suku Tuoba, dia tidak bisa melakukannya. Gao Cuan berkata, Tuan Gao Tianlei adalah anggota suku kami. Jika Anda berani menyentuh suku Gao, Tuan Gao Tianlei pasti tidak akan melepaskan suku Tuoba Anda. Gao Tianlei. Penduduk suku Tuoba semuanya mengubah cahaya ilahi mereka. Gao Tianlei adalah seorang ahli Daolord dan telah memasuki lembah darah untuk berlatih. Dia adalah seorang ahli yang setengah langkah menuju Jenderal Pembantaian Darah Ilahi Bintang 1. Dia bisa dianggap sebagai ahli yang kuat di seluruh kota biru kuno. Tidak peduli betapa arogannya suku Tuoba, Gao Tianlei tetaplah seseorang yang harus mereka hormati. Bagaimana mungkin orang-orang kekar ini tidak takut? Siapa yang tahu gelombang? Setelah beberapa saat terkejut dan takut, pemimpin itu mencibir dengan nada menghina, kalian masih belum tahu, kan? Karena Gao Tianlei berkolusi dengan Su Fang, musuh kota biru kuno, dia ditindas oleh Yang Ding Tian, murid master kota. Sekarang, dia telah dibelenggu di penjara rumah Tuan Kota. Dia bisa dibunuh kapan saja. Siapapun yang berhubungan dengan Gao Tianlei harus mati. Suku Gao Anda cepat atau lambat akan dimusnahkan. Ledakan. Kata-kata pria itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba, dan suara gemuruh bergema di benak suku Gao. Gao Tianlei ditangkap oleh Yang Ding Tian. Dan itu karena aku. Su Fang mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Gao Tianlei akan terlibat dalam balas dendam Yang Ding Tian. Tapi itu tidak aneh. Yang Ding Tian menderita kerugian besar di tangan Su Fang. Sekarang, Su Fang terkenal di seluruh Heaven for Saken Wilderness. Bahkan Sekte Daoles harus tunduk padanya. Belum lagi Yang Ding Tian, bahkan Master Surgawi Panjang dikalahkan di kota bintang pembunuh kedua. Yang Ding Tian tentu saja tidak berani membalas dendam pada Su Fang. Gao Tianlei dan Su Fang berlatih bersama di lembah darah. Yang Ding Tian mengetahui hubungan di antara mereka, jadi tidak sulit baginya untuk melampiaskan amarahnya pada Gao Tianlei. Semua anggota suku Gao putus asa. Pemimpin suku Tuoba tertawa sinis, karena kalian adalah anggota klan Gao Tianlei, saya tidak perlu bersikap sopan kepada kalian. Kalian semua, ikuti saya. Mulai sekarang, kalian semua adalah budak suku Tuoba. Hahaha, wanita ini, biarkan aku bersenang-senang dulu. Kemudian dia melompat dari kudanya dan mengulurkan tangan ke arah Gao Li. Gao Chuan berbalik dan menatap Su Fang, Paman Fang. Anggota suku Tuoba itu tidak memperhatikan Su Fang duduk di gerbong sampai sekarang. Pemimpinnya menemukan bahwa Su Fang tidak memiliki tanda budak dari suku budak yang tertinggal surga di kota biru kuno. Pupil matanya menyusut, dan tangannya langsung berhenti. Su Fang berkata dengan acu-ta'acu, tidak ada perbedaan antara bangsawan dan inferioritas. Hanya ketika Anda berpikir bahwa Anda inferior, barulah Anda menjadi inferioritas yang sebenarnya. Yang disebut suku budak yang ditinggalkan surga adalah suku yang lebih rendah. Hal ini dikenakan pada Anda oleh orang lain. Jika Anda menerima nasib Anda, orang lain akan menginjak Anda, menindas Anda, dan mempermalukan Anda. Sekarang mereka telah menginjak kepalamu. Apa yang Anda takutkan? Para anggota suku Gao terkejut. Kemudian, ketika dia melihat orang-orang suku Tuoba, rasa hormat di matanya sedikit memudar. Sebaliknya, ada niat membunuh yang kuat. Beraninya kamu menghasut bawahan untuk memberontak. Kamu mendekati kematian. Seorang anggota suku Tuoba meraum dan bergegas menuju Su Fang dengan menunggang kudanya. Kemudian dia mengangkat pedang panjangnya dan menebas kepala Su Fang. Menyinggung martabat yang kuat adalah pelanggaran berat. Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Menghadapi pedang panjang, dia meninju. Ledakan. Angin kencang akibat pukulan itu mengguncang udara dan menghancurkan pedang panjang itu. Tubuh lelaki besar itu dan kuda yang ditungganginya terbelah menjadi beberapa bagian. Darah berceceran di mana-mana. Su Fang menutup matanya sekali lagi dan terlihat riang. Namun, aura seorang ahli yang mendominasi dan tidak dapat diganggu gugat muncul secara spontan. Pukulan ini membuat semua orang tahu apa artinya menyinggung martabat yang kuat. Menyinggung itu berarti kematian. Semua anggota suku Tuoba terkejut. Mereka segera membalikkan kudanya dan berlari menjauh. Semua anggota suku Gao bingung. Su Fang berkata dengan acu tak acu, jika kamu tidak ingin ditindas dan dipermalukan selama sisa hidupmu, segera bunuh mereka semua. Jika kamu bersedia diinjak dan dipermalukan, terus telan amarahmu. Gao cuan berteriak dengan liar, bagaimanapun kita akan mati. Mengapa tidak membunuh bajingan dari suku Tuoba itu? Setelah mengatakan itu, dia membuang tombak pendek di tangannya dan membunuh seorang anggota suku Tuoba. Anggota suku Gao lainnya tidak memiliki keraguan lagi. Mereka melemparkan tombak panjang dan menarik busur untuk menembakkan anak panah. Lebih dari sepuluh orang besar suku Tuoba semuanya terbunuh kecuali pemimpinnya yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Namun, seluruh anggota suku Gao khawatir dan tidak merasa senang sama sekali. Apa yang akan mereka hadapi selanjutnya adalah balas dendam gila dari suku Tuoba. Yang menunggu suku Gao adalah kehancuran seluruh suku. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu sampai akhir. Su Fang berencana pergi ke kota Biru Kuno bersama suku Gao dan kembali ke dunia kultifator. Kemudian, dia akan mencoba yang terbaik untuk mematahkan belenggu seni tabu besar dan menyelesaikan karma antara dia dan penguasa surgawi panjang. Kil 11 Sekarang, Gao Tianli terlibat olehnya dan dibelenggu oleh Yang Ding Tian. Anggota suku Gao tidak bisa lepas dari kematian. Tentu saja, Su Fang tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Selain itu, dalam kondisi Su Fang saat ini, dia hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya. Namun, sulit baginya untuk memulihkan vitalitasnya dalam waktu singkat. Dia dapat menangani kultifator biasa dengan mudah, tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia bertemu dengan kultifator yang kuat. Su Fang memutuskan untuk membudidayakan manusia dari suku Gao ini. Dia ingin membuat mereka cukup kuat untuk melawan kultifator kuat dalam waktu singkat. Hampir mustahil bagi orang lain untuk membuat sekelompok manusia cukup kuat untuk melawan kultifator yang kuat dalam waktu singkat. Namun, hal itu bukan tidak mungkin bagi Su Fang. Malam itu, Su Fang mengumpulkan semua anggota suku Gao. Semua mata tertuju pada Su Fang. Saat ini, Su Fang menjadi harapan mereka. Aku bisa memberimu kesempatan dan membuatmu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, tapi aku tidak bisa mengubah nasibmu. Masa depan Anda ada di tangan Anda, dan tidak ada yang bisa membantu Anda. Sekarang kamu punya dua pilihan. Kamu bisa menunggu kematian di sini dan menjadi budak suku Tuoba. Mungkin kamu bisa menyelamatkan nyawamu. Atau, ambil senjatamu. Namun, pada akhirnya, Anda mungkin akan mati dengan sangat mengenaskan. Itu karena yang akan Anda hadapi bukan hanya suku tingkat tinggi seperti suku Tuoba, tapi juga para penggarap sakti. Bahkan mungkin ada ahli dari istana Tuan Kota. Hanya ini dua pilihan. Kamu bisa memilih. Mata tenang Su Fang menatap ke arah kerumunan. Bertarung. Saya lebih baik mati daripada menjadi budak suku Tuoba. Gao Cuan dan Gao Li berdiri lebih dulu dan berteriak keras. Anggota suku Gao lainnya ragu-ragu dan berjuang untuk beberapa saat. Kemudian mata mereka berangsur-angsur menjadi tegas dan menonjol satu demi satu. Sangat bagus. Su Fang mengangguk. Tuhan meninggalkan suku budak. Huh, Tuhan meninggalkanku. Aku akan melawan Tuhan. Kali ini, aku akan memimpinmu untuk melawan Tuhan. Su Fang melihat ke arah kota Chang Kuno. Matanya memancarkan cahaya yang tajam. Selanjutnya, Su Fang meminum satu persen pil kuno yang dapat memulihkan tubuh fisik. Kemudian dia mengubahnya menjadi panci besar berisi air ramuan dan membiarkan semua anggota suku Gao meminumnya. Betapa menakjubkannya kekuatan obat dari pil kuno kelas atas. Meskipun itu hanya air ramuan yang dicampur dengan busa obat, pengaruhnya terhadap manusia masih luar biasa. Hanya dalam tiga hari, anggota suku Gao sepertinya telah terlahir kembali. Selanjutnya, Su Fang menyebarkan beberapa teknik pemurnian tubuh fisik paling dasar dan teknik budidayaki internal kepada anggota suku. Setelah Su Fang datang ke daerah terpencil yang tertinggal di surga, dia membunuh banyak kultifator kuat dan memperoleh berbagai teknik dan kekuatan magis. Sayangnya, mereka semua berada di ring penyimpanan dan dibelenggu oleh teknik melanggar tabu besar. Sulit untuk mengeluarkan mereka. Tapi ini bukan masalah bagi Su Fang. Dia sendiri adalah seorang kultifator alam tubuh fisik sempurna. Dengan wilayahnya saat ini, mudah baginya untuk menciptakan serangkaian teknik pemurnian tubuh fisik dan budidayaki internal untuk manusia fana ini. Sangat sulit untuk meningkatkan manusia ini ke tingkat di mana mereka bisa melawan para pembudidaya hanya dengan ramuan dan budidaya. Su Fang memikirkan cara lain. Pembentukan Ketika suatu formasi mencapai tingkat tinggi, rumput biasa, pohon, dan batu dapat digunakan untuk membunuh pembudidaya yang kuat. Su Fang berencana menggunakan anggota suku Gao ini untuk membentuk formasi dan mengerahkan kekuatan di luar batas manusia untuk menghadapi para pembudidaya. 2775 Formasi Pemisahan Langit adalah formasi yang dibuat oleh Su Fang berdasarkan pemahamannya sendiri tentang formasi, dan dia tidak ragu-ragu menggunakan tubuh fisik dan kesadaran roh primordialnya untuk melakukan Tian Yan Suan Jie berulang kali. Berbeda dengan formasi lain yang diciptakan oleh batu roh, energi, atau dengan bantuan bendera formasi atau penghalang alami, formasi pembelah langit yang diciptakan oleh Su Fang dibentuk oleh manusia. Melalui posisi dan pergerakan orang-orang, hal itu akan menyebabkan fluktuasi halus pada energi langit dan bumi, dan melalui fluktuasi energi langit dan bumi, secara bertahap akan terakumulasi dan menumpuk, sehingga membentuk kekuatan formasi yang luar biasa. Su Fang menjelaskannya kepada Gao Li dan Gao Chuan secara detail, dan kemudian meminta mereka mengatur anggota suku untuk berlatih. Pada bulan berikutnya, seluruh anggota suku Gao melakukan latihan berdiri dan berlari yang membosankan setiap hari. Awalnya mereka berlari dengan tangan kosong untuk mengubah formasi, kemudian mereka membawa batu dan batang pohon. Setelah seharian, mereka semua lelah seperti anjing. Pada malam hari, mereka harus mengolah tubuh dan kim mereka, dan mereka tidur tidak lebih dari empat jam sehari. Jika bukan karena air ramuan yang diberikan Su Fang sebelumnya, yang telah sepenuhnya mengubah fisik mereka, manusia biasa tidak akan mampu menanggung kekuatan luar biasa seperti itu. Orang-orang suku Gao tidak percaya bahwa terus-menerus mengubah posisi dan berlari dapat digunakan untuk membunuh orang. Bahkan saudara kandungnya, Gao Li dan Gao Chuan, meragukan hal itu. Kiel 11 Jika bukan karena mereka menghormati Su Fang seperti dewa, mereka tidak akan melakukan hal konyol seperti itu. Selanjutnya, Su Fang terus-menerus mencampurkan bubuk ramuan ke dalam air ramuan untuk diambil oleh anggota suku, yang membuat tubuh fisik mereka berubah lagi. Setelah sebulan, anggota suku Gao akhirnya mempraktikkan formasi pembelahan langit sampai batas tertentu. Kali ini, balas dendam suku Tuoba akhirnya datang. Tidak banyak anggota suku dari suku Tuoba, hanya sekitar 100, tetapi ada 3 kultifator Dao Zen Rilem di antara mereka. Dalam kondisi Su Fang saat ini, para penggarap alam Dao Zen masih sama remehnya dengan semut. Namun, anggota suku Gao gemetar ketakutan. Bagi para pembudidaya, manusia seperti semut. Manusia memiliki rasa kagum yang alami terhadap para kultifator, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Namun, Su Fang ingin mengubah semua ini sepenuhnya. Orang barbar dari suku rendahan ini tampaknya sangat kuat. Mereka memang tidak sederhana. Ketiga pembudidaya dari suku Tuoba terkejut melihat kekuatan hidup anggota suku Gao yang tak terbatas. Mereka tidak lebih lemah dari para penggarap Rilem Dao Terut biasa. Segera setelah itu, seorang petani lain mencemoh. Mereka hanyalah babi dan domba yang lebih kuat. Tangkap mereka semua, mereka akan menjadi budak yang baik. Kultifator lain mengangguk, kita harus menangkap mereka hidup-hidup. Para petani rendahan ini agak aneh, terutama pemimpin mereka. Kita mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari mereka. Ada juga seorang lelaki tua berjanggut, yang jelas merupakan pemimpinnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, kita harus mengakhiri ini secepatnya. Tokoh-tokoh penting yang dikirim oleh penguasa kota untuk berpatroli di dataran akan segera tiba di suku Tuoba kita. Jangan buang terlalu banyak waktu pada orang-orang rendahan ini dan tunda waktu kita. Hal-hal penting. Aku ingin tahu Tuan mana yang datang ke klan ilahi Tuoba kita kali ini. Dikatakan bahwa dia adalah murid Tuan Kota, Tuan Muda Yang Sengtian. Itu Tuan Muda Yang Sengtian. Peluang? Peluang kita telah tiba. Jika kita bisa mendapatkan pengakuan Tuan Muda Yang Sengtian, itu akan menjadi kekayaan tertinggi bagi kita. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Yang Sengtian terluka ketika dia bertarung dengan Sufang, dan hati serta kemauan Dao-nya hancur. Meskipun jalur Dao Tuan Muda Yang Sengtian telah hancur, dia tetaplah murid penguasa kota. Sekarang dia bertanggung jawab atas urusan penguasa kota, dia memiliki otoritas yang besar. Jika kita bisa berteman dengannya, kita akan mendapat banyak manfaat. Sufang mendengar setiap kata percakapan mereka dengan jelas dengan pendengarannya yang luar biasa di tahap kesempurnaan hebat. Dia tidak terkejut sama sekali. Kebetulan sekali. Dia tidak menyangka akan mendengar berita tentang Yang Sengtian. Yang Sengtian adalah murid penguasa kota-kota biru kuno. Ketika Sufang pertama kali datang ke Pulau Liuhan, Sufang menggunakan mata pembakaran sejati untuk melukai jiwanya dan menghancurkan hati dan kemauan Dao-nya. Setelah itu, Sufang melupakan orang yang mirip semut ini. Dia tidak menyangka dia menjadi rubah yang berpura-pura menjadi harimau di dataran luas. Yang Sengtian pasti memiliki banyak ramuan dan benda spiritual di tubuhnya. Yang kurang dariku sekarang adalah benda-benda ini. Jika aku bisa mengendalikannya dan menyelinap ke kota biru kuno, aku mungkin bisa menyelamatkan Gao Tianlei. Sufang berpikir sejenak dan membuat keputusan di dalam hatinya. Kemudian, dia mengirimkan suara penuh dengan niat membunuh kepada orang-orang suku Gao, tekan mereka semua. Menekan para pembudidaya ini. Gao Chuan dan anggota suku Gao lainnya saling berpandangan. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menuruti perintah Sufang. Mereka segera berdiri dan berlari sesuai formasi yang telah mereka latih sebelumnya. Orang-orang rendahan ini, manusia seperti semut, ingin menindas kita. Mereka pikir mereka bisa menekan kita hanya dengan berlarian seperti babi dan anjing. Hahaha. Ketiga penggarap suku Tuoba tertawa terbahak-bahak di saat yang sama, seolah-olah mereka baru saja mendengar hal terlucu di dunia. Anggota suku Tuoba lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Namun, mereka tidak bisa tertawa lagi. Ratusan anggota suku Gao terus berlari bola-balik dalam formasi yang aneh. Lambat laun, angin puyuh tercipta, dan debu tersapu ke langit. Pada mulanya angin puyuh hanya terbentuk oleh aliran udara. Pada akhirnya, bukan hanya udara, bahkan energi alam langit dan bumi pun tertarik dan digerakkan menurut pola yang aneh. Kemudian, berubah menjadi pusaran energi yang terus menyebar ke segala arah, menyedot tiga petani dan lebih dari seratus anggota suku Tuoba ke dalamnya. Di dalam kekuatan ilahi formasi, ada kekuatan memutar dan merobek yang menakjubkan. Manusia biasa yang tersedot ke dalam pusaran air langsung dicincang menjadi pasta daging. Ketiga pembudidaya berjuang keras dalam formasi. Siapa yang mengira bahwa semakin keras mereka berjuang, semakin banyak kekuatan ilahi dari formasi tersebut akan memantulkan kembali kekuatan mereka, dan semakin kuat pula kekuatan Sobek yang dilepaskannya. Segera, pertahanan ketiga kultifator itu terkoyak lapis demi lapis. Pada akhirnya, mereka semua mati seperti manusia. Ketika debu meredah, anggota suku Gao kelelahan dan roboh ke tanah. Melihat ketiga pembudidaya dibunuh oleh mereka, semua orang terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa manusia benar-benar dapat membunuh para kultifator. Mulai saat ini, rasa hormat mereka terhadap para kultifator dan rasa rendah diri mereka terhadap status mereka menghilang dalam sekejap. Semua orang memandang Su Fang dengan mata penuh kegembiraan dan rasa hormat. Pada saat ini, posisi Su Fang di hati mereka telah meningkat sama tingginya dengan Gao Tianlei. Su Fang menemukan tiga cincin penyimpanan pada tiga petani. Sayangnya, dia terbelenggu oleh seni tabu hebat. Roh primordial dan kesadarannya tidak dapat meninggalkan tubuhnya, dan dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan sihir. Dia tidak bisa mengeluarkan apapun dari cincin penyimpanan. Bahkan jika ada beberapa ramuan di dalam cincin penyimpanan, Su Fang tidak dapat menggunakannya. Dia dengan santai memasukkan cincin penyimpanan ke dalam sakunya. Paman Fang, apakah selanjutnya kita akan langsung menghancurkan suku Tuoba? Gao Chuan bertanya pada Su Fang. Membunuh ketiga kultifator kali ini membuat kepercayaan dirinya melambung tinggi. Dia sebenarnya berencana menghancurkan suku Tuoba. Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu. Dalam beberapa hari, masyarakat suku Tuoba akan berinisiatif mendatangi kami. Selanjutnya, Su Fang meramu air ramuan untuk dikonsumsi semua orang, agar mereka cepat pulih. Tubuh mereka juga mengalami transformasi lain. Kemudian, Su Fang meminta seseorang untuk menemukan sebuah lembah dan memindahkan semua orang ke dalamnya. Dia membiarkan semua orang terus berlatih formasi pembelah langit di lembah sambil menunggu kedatangan suku Tuoba. Yang paling ingin ditunggu Su Fang adalah Yang Seng Tian. Sekitar tiga bulan kemudian, lebih dari sepuluh sosok terbang melintasi langit. Kecepatan mereka hampir mencapai puncak alam Dao Zen. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para penggarap suku Tuoba. Su Fang duduk bersila di puncak gunung di salah satu sisi lembah. Dengan bantuan visi luar biasa dari tahap kesempurnaan agung, dia melihat kultifator muda yang baru berusia 18 atau 19 tahun memimpin. Dia segera tersenyum. Yang Seng Tian benar-benar datang. Pada saat ini, Yang Seng Tian tidak lagi memiliki semangat tinggi seperti masa lalu. Wajahnya penuh dekadensi, dan matanya dipenuhi kekejaman. Tidak mengherankan jika hati dan kemauan Dao-nya hancur. Sulit untuk membuat kemajuan dalam budidaya. Bagaimana Yang Seng Tian tidak menjadi dekaden? Su Fang mendorong batu di sebelahnya ke bawah lembah dan bersembunyi di balik batu besar. Ketika masyarakat suku Gao di lembah mendengar keributan tersebut, mereka segera membentuk formasi dengan akrab. Gelombang debu dan udara naik dan menyelimuti lembah. Setengah jam kemudian, Yang Seng Tian terbang bersama lebih dari 10 pembudidaya dan berdiri di udara di atas lembah. Selain Yang Seng Tian, yang merupakan seorang Dao Lord, semua kultifator ini berada di alam Dao Zen. Jika mereka berhati-hati, tidak sulit merasakan aura Su Fang. Namun, di mata para pembudidaya ini, manusia bagaikan semut dan debu. Mereka bisa dimusnahkan dengan lambayan tangan. Mengapa mereka harus waspada? Pembentukan Sekelompok manusia benar-benar mengetahui Dao formasi. Melihat pemandangan di lembah, alis Yang Seng Tian tiba-tiba terangkat. Seorang kultifator berkata dengan nada menghina, dikatakan bahwa suku tingkat rendah ini adalah suku asal Gao Tianlei. Tidak mengherankan jika mereka mengetahui beberapa teknik pembentukan dasar. Para penggarap lainnya tiba-tiba menyadari, pantas saja para penggarap suku Tuoba tidak kembali. Gao Tianlei, hef, siapapun yang berhubungan dengan Su Fang pantas mati. Yang Seng Tian mengertakkan gigi. Mereka hanyalah sekelompok orang rendahan seperti semut. Bukankah mudah untuk memusnahkan mereka? Seorang kultifator mengaktifkan pedang terbangnya dan melepaskan pedang Ki yang menembus udara di sekitarnya dan menyapu lembah. Namun, ketika pedang Ki jatuh ke area yang ditutupi oleh kekuatan suci formasi, pedang itu segera terdistorsi, terkoyak, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Formasi ini agak aneh. Turunlah, aku ingin menangkap mereka hidup-hidup. Yang Seng Tian menunjukkan ekspresi tertarik dan memerintahkan para penggarap lainnya. Lebih dari sepuluh pembudidaya menunjukkan kekuatan suci mereka dan bergegas menuju lembah dengan kekuatan yang menghancurkan. Kekuatan para penggarap ini jauh melampaui ketiga penggarap suku Tuoba. Bagaimanapun juga, formasi pembelah langit dibuat oleh sekelompok manusia. Di bawah serangan para penggarap Yang Seng Tian, bangunan itu mulai runtuh. Anggota suku Gao memuntahkan darah dan jatuh ke tanah satu per satu. Pada saat ini, Su Fang tiba-tiba mulai bergerak. Astaga, astaga. Su Fang melemparkan lebih dari sepuluh tombak panjang yang telah dia persiapkan ke Yang Seng Tian. Kemudian, dia melesat keluar dari puncak gunung seperti anak panah. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari tombak yang terbang. Dia menginjak tombak satu per satu dan meminjam kekuatan untuk melompat keluar. Dalam sekejap, dia melintasi jarak lebih dari 300 meter dan tiba di depan Yang Seng Tian. Lalu, dia melontarkan pukulan. Su Fang. Ketika Yang Seng Tian melihat Su Fang, tubuhnya langsung menjadi dingin. Dia berdiri di sana dengan bodoh seolah dia membeku. Ledakan. 2776. Meskipun Su Fang telah kehilangan kemampuannya untuk terbang, dia mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk menjatuhkan Yang Seng Tian dengan satu pukulan, dan kemudian dia mengikuti di belakang Yang Seng Tian dan turun ke lembah. Begitu dia melihat Su Fang, Yang Seng Tian benar-benar kehilangan keinginan untuk melawan. Menurutnya, Su Fang adalah mimpi buruknya. Bang! Su Fang jatuh ke tanah dari langit dan menginjak dada Yang Seng Tian, menyerupkan keadaan Yang Seng Tian. Dia terinjak ke tanah, menciptakan kawah besar. Di bawah pengaruh yang kuat, tubuh Yang Seng Tian hampir roboh, dan istana daunnya bergetar saat dia jatuh pingsan. Sosok Su Fang melintas, dan dia langsung menyerang bawahan Yang Seng Tian. Su Fang tidak dapat memanfaatkan kemampuan, pikiran, dan kemampuan ilahi avatarnya, dan dia tidak dapat mengendalikan Suan Bao. Namun, hanya dengan tubuhnya dan kekuatan ilahi dari formasi Skysplit, membunuh para penggarap Dautru Rilem ini semudah membunuh ayam, dan mereka semua dibunuh dengan satu pukulan. Dalam waktu kurang dari 15 menit, semua penggarap Dautru Rilem telah terbunuh, dan tidak ada satupun yang lolos. Su Fang menghela nafas lega, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Dia harus menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk membunuh beberapa kultifator tingkat rendah, dan perasaan kehilangan kekuatannya yang luar biasa membuatnya merasa sangat tidak senang. Anggota suku Gao berhenti, dan formasi Skysplit juga berhenti beroperasi. Lembah itu dengan cepat kembali tenang. Lebih dari 20 anggota suku Gao telah meninggal saat ini. Mereka tidak dibunuh oleh para penggarap, dan itu karena formasi telah diserang oleh para penggarap, menyebabkan mereka mati karena kelelahan. Yang lainnya juga kelelahan, dan mereka langsung jatuh ke tanah begitu berhenti. Namun, ketika mereka melihat Su Fang membunuh lebih dari 10 petani, anggota suku Gao sangat bersemangat, dan mata mereka menunjukkan keyakinan yang kuat. Su Fang mengeluarkan pil obat dan membagikannya untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat, lalu dia meminta seseorang untuk mengambil Yang Seng Tian keluar dari lubang. Tuan Muda Yang Seng Tian, bagaimana kabarmu? Saya tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi di sini. Su Fang memandang Yang Seng Tian dengan senyuman palsu, dan nadanya dipenuhi dengan ejekan yang tak terbatas. Su Fang, kamu adalah seorang ahli tak tertandingi yang kekuatannya bisa mengguncang wilayah dewa yang tertinggal, dan kamu bahkan mampu dengan mudah memusnahkan ahli puncak di alam Daolort. Aku hanyalah seekor semut di matamu. Saat aku menyinggungmu di pulau dingin yang mengalir, itu karena aku punya mata tapi gagal melihat. Sekarang kamu adalah sosok yang tinggi dan perkasa, mengapa kamu tidak melepaskan aku? Yang Seng Tian benar-benar kehilangan kemauannya dan seperti tumpukan lumpur. Nada suaranya dipenuhi dengan keputus asaan dan kemarahan. Su Fang. Desir. Desir. Semua orang di suku Gao memusatkan perhatian pada Su Fang. Mereka sudah tahu bahwa Su Fang adalah ahli tiada taraf yang jauh lebih kuat dari Gao Tianlei. Bahkan penguasa kota-kota biru kuno pun sangat menghormatinya. Siapa yang mengira bahwa keberadaan legendaris yang tiada taraf sebenarnya adalah, Paman Fang, ini. Gao Chuan bertanya dengan tidak percaya, Paman Fang, apakah kamu benar-benar Su Fang? Su Fang menganggup dan berkata, Benar, saya Su Fang. Saya memiliki hubungan dekat dengan Gao Tianlei. Semua orang terkejut, dan hati mereka kacau. Su Fang memandang Yang Seng Tian dan bertanya, Yang Seng Tian, izinkan saya bertanya, bagaimana kabar Gao Tianlei sekarang? Yang Seng Tian buru-buru menjawab, Gao Tianlei dibelenggu di penjara istana tuan kota oleh Yang Ding Tian. Nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Su Fang menghela napas lega. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Gao Tianlei, yang pada dasarnya berterus terang. Terlebih lagi, Gao Tianlei terlibat karena dia Jika dia benar-benar mati, akan sulit baginya untuk merasa nyaman. Lalu Su Fang bertanya tentang kota Biru Kuno. Yang Seng Tian sekarang menjadi toples pecah, jadi dia menjawab semua pertanyaan Su Fang. Namun, Yang Seng Tian tidak tahu apa-apa tentang kota Biru Kuno, terutama Empirean Panjang. Su Fang tiba-tiba bertanya, Yang Seng Tian, mengapa istana tuan kota tiba-tiba memanggil semua orang yang berada dalam lingkup pengaruh kota Biru Kuno, termasuk manusia, ke kota Biru Kuno. Mereka tidak akan membodohi saya dengan omong kosong seperti membantu semua manusia membersihkan sum-sum mereka dan mengubah bakat mereka. Yah, aku hanya seorang murid yang bertanggung jawab atas urusan luar. Aku tidak tahu niat para petinggi istana tuan kota. Yang Seng Tian terkejut, dan langsung menjawab tanpa ragu-ragu. Namun, sedikit kepanikan muncul di matanya yang dalam, yang tidak bisa lepas dari pandangan Su Fang. Su Fang berkata dengan dingin, Mungkinkah kamu ingin aku melakukan pencarian jiwa padamu dan menghapus ingatanmu. Yang Seng Tian gemetar dan berkata dengan gemetar, Selama kamu mengampuni hidupku, aku akan memberitahumu apapun. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dalam kondisi Su Fang saat ini, bagaimana dia bisa mencari jiwanya? Dia juga ditakuti oleh Su Fang, dan keinginannya runtuh. Kalau tidak, dia akan mengetahui keadaan abnormal Su Fang saat ini. Saya juga tidak sengaja mendengar yang dingtian berbicara dengan saudara-saudara senior lainnya. Alasan mengapa Istana Tuan Kota memanggil semua orang di Kota Biru Kuno adalah untuk Membantu leluhur memperbaiki hidupnya dan mengubah keberuntungannya. Perbaiki hidupnya dan ubah keberuntungannya. Su Fang terkejut, dan segera niat membunuh yang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Semua makhluk hidup di dunia memiliki keberuntungan, tidak terkecuali manusia. Namun, sulit untuk mengubah keberuntungan, dan praktisi tidak dapat melahap keberuntungan praktisi lain. Tentu saja, tubuh Dharma Keberuntungan Ungu Su Fang, laba-laba keberuntungan, dan beberapa seni terlarang yang sangat istimewa merupakan pengecualian. Apa yang disebut perbaikan kehidupan dan perubahan keberuntungan adalah seni terlarang yang jahat di mana praktisi jahat melahap keberuntungan manusia untuk menebusnya. Keberuntungan manusia sangat lemah. Setelah dilahap, mereka akan segera mati. Terlebih lagi, untuk memperbaiki kehidupan dan mengubah keberuntungan, para praktisi membutuhkan manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang berarti mereka harus membunuh manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk menebus keberuntungan mereka sendiri. Di mata praktisi, manusia bagaikan semut. Namun, manusia juga merupakan landasan dunia praktisi. Begitu fondasinya hancur, seluruh dunia praktisi akan runtuh. Oleh karena itu, bahkan para penggarap jahat pun jarang membunuh manusia. Perbaikan kehidupan yang jahat dan perubahan keberuntungan secara alami dilarang keras oleh alam Dewa Jiuxuan. Begitu muncul, itu sama saja dengan mengkhianati suku manusia, dan semua orang harus membunuhnya. Di platform pembunuhan berdarah di Kota Bintang Pembunuh Kedua di Lembah Darah, Lord Pan Chang mencari Wall tetapi pulang ke rumah tanpa dicukur. Tubuh Dharma takdirnya dilahap oleh laba-laba keberuntungan, dan ia menderita kerugian besar. Tanpa diduga, dia begitu gila sehingga untuk menebus keberuntungannya yang hilang, dia bahkan menggunakan nyawa semua manusia di Kota Biru Kuno untuk memperbaiki hidupnya dan mengubah keberuntungannya. Meskipun Kota Biru Kuno bukanlah kekuatan puncak di wilayah terpencil yang tertinggal di surga, ada banyak sekali manusia yang berada dalam wilayah pengaruh Kota Biru Kuno. Bagi Empirean Pan Chang yang menginginkan begitu banyak orang memperbaiki hidupnya dan mengubah nasibnya adalah hal yang gila. Untuk bertahan hidup, Tuan Pan Chang bahkan bisa meninggalkan kehidupan seluruh alam semesta panjang. Mengapa dia peduli dengan kehidupan manusia di Kota Biru Kuno? Tria ini egois dan kejam, yang membuat bulu kuduk berdiri. Seluruh tubuh Su Fang mengeluarkan rasa dingin. Untungnya, dia menangkap yang Seng Tian kali ini. Kalau tidak, mustahil mengetahui rencana mengejutkan Tuan Pan Chang. Meskipun Gao Li, Gao Chuan, dan petinggi suku Gao lainnya tidak memahami apa yang dimaksud yang Seng Tian dengan memperbaiki kehidupan dan mengubah keberuntungan, mereka memahaminya dari ekspresi serius Su Fang. Dalam sekejap, wajah mereka menjadi pucat. Wah gelombang! Su Fang menenangkan napasnya, dan matanya yang tenang menyapu orang-orang suku Gao. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, Gao Li, Gao Chuan, bawalah orang-orangmu dan segera kembali ke sukumu. Sekarang setelah Anda menguasai arai pemecah langit, bahkan para kultifator biasa pun tidak akan bisa mengancam Anda. Asalkan Anda rajin berlatih, cepat atau lambat Anda akan menjadi seorang kultifator. Di masa depan, tidak ada seorang pun di dataran luas yang dapat mengancam suku Gao Anda. Gao Chuan berkata dengan cemas, Paman Fang, kamu tidak ikut dengan kami. Aku, Su Fang tersenyum ringan, lalu berkata dengan pasti, aku akan pergi ke kota biru kuno. Apa, Anda akan pergi ke kota biru kuno? Ekspresi orang-orang suku Gao berubah drastis, dan mereka memandang Su Fang dengan kaget. Gao Chuan berteriak, Paman Fang, kamu terluka parah, dan kota biru kuno sangat berbahaya sekarang. Bukankah kamu masuk ke dalam jebakan dengan pergi ke kota biru kuno? Luka parah. Yang Seng Tian terkejut, baru sekarang dia menyadari bahwa tidak hanya wajah Su Fang yang menjadi tua, tetapi aura hidupnya juga layu. Bahkan sulit untuk merasakan aura seorang kultifator darinya. Memikirkan serangan diam-diam Su Fang terhadapnya, Yang Seng Tian tiba-tiba menyadari, jika Su Fang tidak terluka, dia bisa saja menekanku hanya dengan sebuah pikiran. Mengapa dia harus mengalami begitu banyak masalah? Memikirkan hal ini, mata dalam Yang Seng Tian menunjukkan ekspresi kejam, dan ketakutannya terhadap Su Fang tiba-tiba menghilang. Meskipun tubuh fisiknya terluka parah, dia masih memiliki tubuh Dharma, dan dia masih dapat menggunakan serangan pikiran. Su Fang sepertinya tidak menyadari kelainan Yang Seng Tian, dan berkata kepada Gao Chuan, Aku terluka parah sekarang, dan aku hampir kehilangan seluruh kekuatanku. Pergi ke kota biru kuno sangatlah berbahaya, dan tidak ada gunanya. Berbeda dengan masuk ke dalam jebakan. Namun ada beberapa hal yang saya tahu tidak dapat saya lakukan, namun saya harus melakukannya, karena Saya Su Fang. Yang Seng Tian mencibir dengan nada menghina, dan berkata dengan nada sinis, Demi sekelompok semut, kamu berinisiatif untuk melompat keluar dan mati. Su Fang? Oh Su Fang, kamu sangat bodoh. Kamu sebenarnya siap untuk menghancurkan sebuah telur menempel pada batu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu hidup sampai sekarang. Orang-orang suku Gao memelototinya. Di matamu, semua makhluk fana ini adalah semut, tapi di mataku, Su Fang, termasuk Tuanmu, penguasa kota-kota biru kuno, mereka semua hanyalah semut, dan bahkan lebih rendah dari manusia. Su Fang memandang Yang Seng Tian, dan menunjukkan senyuman yang mendominasi. Aku, Su Fang, lahir di alam semesta tingkat rendah, dan aku juga disebut klan budak yang terlantar di surga. Tapi untuk bisa mencapai ketinggianku saat ini, aku tidak bergantung pada keserakahan terhadap kehidupan dan karena takut mati. Sebaliknya, aku mengandalkan harga diriku, dan melalui usahaku sendiri, aku mengangkat langit dengan satu tangan, dan mengubah nasibku. Aku, Su Fang, selalu melakukan segala sesuatunya sesuai dengan hatiku. Manusia fana di kota biru kuno ini nasibnya diubah oleh Grandmastermu karena aku. Jika saya tidak mengetahuinya, biarlah. Tapi sekarang setelah saya bertemu mereka, saya tidak punya pilihan selain peduli. Bukan untuk hal lain, tapi untuk Dao Heart yang berpikiran terbuka, dan hati yang murah hati. Suara tentang Su Fang mengungkapkan semangat yang sangat mendominasi dan heroik, membuat orang-orang suku Gao merasakan darah mereka mendidih. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat kepada Su Fang. Berbeda dengan rasa hormat yang mereka miliki sebelumnya. Sebelumnya, mereka menghormati kekuatan Su Fang, tetapi sekarang, mereka ditundukkan oleh semangat mendominasi dan heroik Su Fang. 2777 Su Fang memandang Yang Seng Tian dengan acu tak acu dan berkata dengan nada menghina, kamu pikir kamu bisa menekanku, Su Fang. Meskipun mata Su Fang tidak terlalu tajam, Yang Seng Tian menggigil. Segera, dia menyadari bahwa Su Fang terluka parah, dan segera menjadi sombong lagi. Su Fang, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah sosok tak tertandingi yang mengguncang langit dan meninggalkan daerah kehancuran. Anda sekarang adalah seekor burung phoenix yang dalam kesusahan, bahkan tidak sebanding dengan ayam botak. Setelah itu, dia sekali lagi menggertakkan giginya, semua hutangmu padaku, aku akan mengembalikannya kepadamu sepuluh kali lipat. Setelah itu, aku akan mengirimmu ke kota biru kuno, dan itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Guru bahkan mungkin berikan aku pil obat terbaik yang dapat merekonstruksi hati dan kemauan dauku, hahaha. Orang-orang suku Gao menjadi pucat karena ketakutan dan bergegas maju. Sufang melambaikan tangannya untuk menghentikan orang-orang suku Gao dan memandang Yang Sengtian, kamu sedang melamun. Sayangnya, ini masih mimpi, dan kamu akan segera terbangun darinya. Sufang, kamu masih berani menjadi sombong saat ini. Aku akan membiarkanmu mengungkapkan warna aslimu. Berlututlah di hadapanku. Yang Sengtian menyeringai sinis, dan sebuah pikiran muncul dari antara alisnya. Itu berubah menjadi pedangki yang menyala-nyala dan melesat ke arah jantung Sufang. Untuk membalas dendam pada Sufang karena telah menghancurkan dao hartnya, dia langsung menggunakan pikirannya untuk menyerang dao hart Sufang. Pertama, dia akan menghancurkan hati dao Sufang, dan kemudian menyiksa Sufang secara perlahan. Dia tidak tahu bahwa ketika pedangki yang menyala itu mendarat di dada Sufang, sebuah kekuatan agung menghancurkan pedangki yang menyala itu. Itu bukanlah hati dao giok pelangi milik Sufang, melainkan teknik melanggar tabu besar dari tiga sekte misterius tertinggi. Meskipun membelenggu rainbow jade dao hart milik Sufang, itu juga menjadi pertahanan kuat yang dengan mudah membubarkan serangan Yang Sengtian. Yang Sengtian terkejut dan terpana. Dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik, dan itu berbeda dari yang dia bayangkan. Karena aku sudah memutuskan untuk berurusan denganmu, bagaimana mungkin aku tidak mempunyai sarana untuk menekanmu? Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Cahaya ilahi yang halus muncul dari matanya, menyelimuti Yang Sengtian dan sekitarnya. Ci. Aura misterius keluar dari sela-sela alis Sufang dan berubah menjadi benang tak kasat mata. Itu langsung mendarat di tubuh Yang Sengtian dan terikat erat pada nasibnya. Benang karma yang menarik kehidupan. Kultivasi Sufang, Dharma kaya, dan segalanya dibelenggu oleh teknik melanggar tabu besar. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan supernaturalnya, tapi dia tidak bisa membelenggu teknik penyusutan kehidupan Tianji. Meskipun Sufang dibelenggu oleh seni melanggar tabu besar, dan konsumsi kekuatan hidup dari seni menyusut kehidupan rahasia surga beberapa kali lebih tinggi dari biasanya, dia tidak perlu khawatir. Untungnya, Yang Sengtian bukanlah seorang ahli. Meskipun menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menanam garis karma penarik kehidupan padanya menghabiskan banyak kekuatan hidup, itu masih dalam kisaran yang hampir tidak dapat ditanggung oleh Sufang. Saat garis karma penarik kehidupan dikaitkan dengan nasib Yang Sengtian, cara Yang Sengtian memandang Sufang segera berubah. Saat ini, Sufang bukan lagi sasaran kebenciannya, melainkan eksistensi tertinggi yang mengendalikan nasibnya. Sufang mendominasi segalanya tentang dirinya, termasuk kemauan dan kesadaran roh primordialnya. Mengontrol nasib dengan garis karma penarik kehidupan jauh lebih menakutkan daripada roh primordial kedua Sufang yang menggunakan sihir setan malam untuk mengendalikan pikiran dan kesadaran orang. Menguasai Yang Sengtian berlutut di tanah dan bersujud kepada Sufang. Adegan ini mengejutkan masyarakat suku Gao yang beberapa saat lalu mengkhawatirkan Sufang. Bangun! Sufang berkata dengan acuh tak acuh, lalu menyekak keringat di dahinya. Wajahnya tampak lebih dari 10 tahun lebih tua. Kulitnya sudah tua, dan rambutnya putih. Dia tampak seperti orang tua berusia lima puluhan. Sufang mengeluarkan semua cincin penyimpanan yang dia peroleh dari para pembudidaya yang dia bunuh dan meminta Yang Sengtian untuk mengambil semua sumber daya di dalamnya. Totalnya ada hampir 100 ribu ramuan, sebagian besar adalah ramuan tingkat rendah. Ada juga lebih dari 20 item Suan Bao, tetapi kualitasnya tidak terlalu tinggi. Gao Li, ambil sumber daya budidaya ini dan cepat pergi. Sufang menganggup pada Gao Li. Tuan, Anda memberikan semua harta ini kepada suku Gao kami. Gao Li tercengang, yang lainnya juga berada dalam kondisi sangat terkejut. Sufang menganggup dan berkata, Ramuan dan Suan Bao ini tidak ada gunanya bagiku. Ambil semuanya, itu cukup untuk membantu suku Gao Mu mengembangkan sekelompok kultifator. Ingat, jangan mengeksposnya dengan mudah. Jika tidak, hal itu akan membawa bencana bagi suku Anda. Terima kasih Tuan. Terima kasih, Paman Fang. Orang-orang suku Gao berlutut di tanah satu demi satu, dan masing-masing dari mereka menitikkan air mata rasa terima kasih. Aku hanya bisa membantumu sebanyak ini. Nasibmu ada di tanganmu sendiri. Jika takdir mengizinkan, kita mungkin bertemu lagi di masa depan. Yang Sengtian, ayo pergi. Sufang memerintahkan Yang Sengtian untuk menyedotnya ke istana Tao. Kemudian Yang Sengtian terbang dan segera menghilang dari pandangan suku Gao. Melihat ke langit untuk waktu yang lama, mata Gao Cuan berangsur-angsur menjadi tegas dan teguh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Paman Fang benar. Nasib ada di tangan kita sendiri. Selama kita tidak menerima nasib kita dan terus bekerja keras, kita akan mampu mengendalikan nasib dan masa depan kita sendiri. Aku juga ingin menjadi seorang ahli tiada taraf seperti Paman Fang. Saya ingin membuat semua orang yang menindas dan meremehkan saya gemetar saat menyebut nama saya. Begitu dia selesai berbicara. Gao Cuan ditampar keras di bagian belakang kepalanya oleh Gao Li. Apa gunanya bermimpi jika ingin menjadi sosok sakti seperti Su Fangda? Ayo pergi dan hancurkan suku Tuoba. Gao Cuan tercengang. Hancurkan suku Tuoba. Gao Li berkata dengan nada mendominasi. Benar. Hancurkan suku Tuoba dan perkuat suku Gao kita. Suku Gao kami dilatih secara pribadi oleh Su Fangda. Bagaimana kita bisa mempermalukannya? Su Fang duduk bersila di istana Tao Yang Sengtian. Sambil menelan ramuan, dia terus menerobos belenggu seni tabu besar. Dia belum memulihkan umur yang dia konsumsi sebelumnya. Untuk membelenggu Yang Sengtian, dia sekali lagi menggunakan teknik penyusutan kehidupan ilahi, yang membuat Su Fang semakin parah. Dia telah mengeluarkan lima ramuan kuno dari cincin penyimpanannya sebelumnya, tetapi itu adalah ramuan untuk memulihkan tubuh fisik, meningkatkan roh primordial, dan berkultivasi. Mereka memiliki pengaruh yang kecil dalam memulihkan kekuatan hidup. Meskipun Yang Sengtian memiliki banyak ramuan, bagi Su Fang, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang Sengtian terbang ke arah kota biru kuno selama lebih dari 10 hari. Dia sudah pergi jauh ke area tengah dataran luas. Dengan bantuan kekuatan ilahi Yang Sengtian, Su Fang dapat melihat bahwa di dataran luas, ada sekelompok manusia. Mereka seperti semut, berbaris menuju kota biru kuno. Kelompok yang lebih kecil hanya beranggotakan beberapa lusin orang, sedangkan kelompok yang lebih besar berjumlah jutaan. Manusia Fana ini berpikir bahwa dengan pergi ke kota biru kuno, mereka akan bisa memperoleh keberuntungan yang tak tertandingi. Namun mereka tidak pernah berpikir bahwa apa yang menanti mereka adalah situasi kematian. Melihat pemandangan ini, Su Fang menghela nafas dalam hatinya. Yang Sengtian tiba-tiba berkata, Tuan, tidak jauh di depan adalah tempat berkumpulnya semua suku besar. Saya memiliki istana di sana. Apakah Anda ingin beristirahat? Tubuh fisik Yang Sengtian telah terluka parah oleh Su Fang. Meskipun dia telah menelan banyak ramuan, dia masih dalam kondisi terluka parah dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Yang Sengtian melanjutkan, Saya sekarang bertugas mengelola suku-suku utama di dataran luas. Setiap suku akan mempersembahkan harta. Mungkin akan ada harta yang dapat membantu Master Puli. Su Fang menjawab, Kalau begitu aku akan pergi dan tinggal sebentar. Tentu saja, dia tidak menyangka suku-suku Fana itu memiliki harta apapun. Kalaupun ada, bagaimana dia bisa tertarik pada mereka? Namun, dia tidak terburu-buru pergi ke kota biru kuno. Dia akan membiarkan Yang Sengtian Puli terlebih dahulu. Ketika dia mencapai kota biru kuno, akan lebih mudah baginya untuk menangani berbagai hal. Tak lama kemudian, mereka sampai di area yang luas. Suku yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Tenda manusia membentang ribuan mil. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Begitu Yang Sengtian muncul, dia segera ditemukan oleh para penggarap suku tersebut. Banyak kultifator dan manusia berlutut di hadapannya. Terlihat bahwa identitasnya sebagai murid penguasa kota sangatlah luar biasa. Sesampainya di istana yang diciptakan dengan kemampuan ilahi, Yang Sengtian memasuki bagian dalam istana dan melepaskan Su Fang dari istana. Kil 11 Tak lama kemudian, banyak pembudidaya dari suku-suku besar datang untuk memberikan penghormatan. Su Fang membiarkan Yang Sengtian keluar untuk menangani mereka, sementara dia tinggal di bagian dalam istana. Seperti yang diharapkan Su Fang, meskipun para penggarap dari suku-suku besar menawarkan banyak harta kepada Yang Sengtian, itu hanya untuk para penggarap biasa. Harta karun tingkat tinggi seperti itu tidak berguna bagi Su Fang. Tiga hari kemudian, pikiran Yang Sengtian melewati formasi, guru, kabar baik, kabar baik. Su Fang tiba-tiba membuka matanya, ada apa? Bayangan yang terbentuk dari pemikiran Yang Sengtian berkata, beberapa hari yang lalu, saya meminta orang-orang untuk mencari tahu di mana terdapat benda spiritual yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan hidup. Awalnya saya tidak memiliki banyak harapan, tetapi siapa yang tahu bahwa saya akan benar-benar menemukan informasi berguna. Ternyata seorang kultifator dari suku besar, untuk menyenangkan Yang Sengtian, memberitahunya sebuah rahasia yang mengejutkan. Seribu tahun yang lalu, tidak jauh dari suku besar, sebuah kehampaan tiba-tiba runtuh, membentuk jurang maut. Kekuatan hidup yang menakjubkan terus-menerus keluar darinya. Oleh karena itu, tempat itu disebut sumur darah ilahi oleh suku-suku tersebut. Kekuatan hidup itu sangat aneh. Jika manusia menyerap sedikit, mereka akan meledak dan mati karena pertumbuhan kekuatan hidup yang gila-gilaan. Penggarap tidak boleh menyerap terlalu banyak, atau hasilnya akan sama. Su Fang terkejut, sumur darah ilahi. Sebenarnya ada tempat aneh dalam pengaruh kota biru kuno. Yang Sengtian berkata, itu benar sekali. Para penggarap suku itu bahkan secara khusus mengumpulkan beberapa dan menyegelnya dalam botol dao, bersiap untuk menawarkannya kepada penguasa kota-kota biru kuno. Sekarang, saya memilikinya. Guru, apakah Anda ingin melihatnya? Cepat berikan padaku. Segera, pikiran Yang Sengtian membawa botol dao ke dalam istana. Dia membiarkan Yang Sengtian membuka segel botol dao. Segera, kekuatan hidup yang sangat agung keluar dari botol dao, berubah menjadi kabut darah merah cerah, menyusut dan berguling di depan Su Fang. Su Fang merasakannya dan terkejut. Kekuatan hidup dalam botol dao ini sebanding dengan esensi darah dari pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang melampaui dao master. 2778. Aneh? Sungguh aneh. Bagaimana bisa ada hal aneh seperti itu di kota biru kuno? Su Fang tidak dapat memahaminya. Kemudian Su Fang membuka mulutnya dan menyedot semua aura kehidupan yang keluar dari botol dao. Begitu aura memasuki tubuh Su Fang, dengan cepat menyatu dengan aura kehidupan Su Fang, menyebabkan darah di tubuhnya melonjak, aura kehidupan terbakar dengan liar, dan kekuatan kehidupan tumbuh dengan liar. Namun, auranya masih terlalu sedikit. Perubahan pada tubuh Su Fang hanya berlangsung beberapa saat, dan kemudian dengan cepat menjadi tenang. Setelah Su Fang merasakannya, dia menemukan bahwa kekuatan hidup yang hilang telah meningkat sedikit. Meskipun tidak signifikan, kekuatan hidup Su Fang begitu dalam sehingga aura sekecil itu bahkan lebih menakutkan daripada ramuan bermutu tinggi. Kemudian, Su Fang mengabaikan konsumsinya dan menggunakan tubuh fisik dan kesadaran roh primordialnya untuk mengaktifkan mata pencongkel surgawi, dan dengan hati-hati merasakannya. Hasilnya membuat Su Fang sangat terkejut. Aura kehidupan mengandung kekuatan terbalik, itu sebenarnya semacam racun. Itu benar-benar di luar dugaan Su Fang. Aura kehidupan yang begitu menakjubkan, yang mengandung kekuatan yang menyebabkan kehidupan tumbuh dengan liar, sebenarnya berasal dari racun yang sangat aneh. Tentu saja itu bukanlah racun biasa. Racun ini tidak seperti racun biasa yang merusak dan menghancurkan kekuatan hidup. Sebaliknya, yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini dapat menyebabkan kehidupan menjadi terbalik, tumbuh liar, dan bahkan mempengaruhi kesadaran seseorang. Apalagi racun ini sudah mencapai tingkat, Dau. Dibandingkan dengan racun biasa, racun itu sepuluh kali lebih menakutkan. Ini adalah racun darah dari makhluk hidup yang tidak diketahui. Jika berada dalam jangkauan yang dapat dikendalikan, ini memiliki efek yang luar biasa pada pemulihan kekuatan hidup seorang kultifator. Namun jika tidak terkendali akan menyebabkan tubuh fisik tumbuh liar dan akhirnya meledak. Pada saat yang sama, hal itu akan menyebabkan kultifator kehilangan kesadarannya. Su Fang berspekulasi dan takut dengan racun darah yang mengerikan ini. Namun, racun darah ini adalah kesempatan bagiku untuk memulihkan kekuatan hidupku. Selama aku berhati-hati, aku dapat dengan cepat memulihkan kekuatan hidupku. Su Fang segera mengambil keputusan. Ayo pergi. Biarkan penggarap suku memimpin jalan menuju apa yang disebut sumur darah ilahi. Su Fang masuk kembali ke istana Daoyang Sengtian. Kemudian, dibawa pimpinan kultifator dari dataran luas, yang Sengtian terbang ke arah tenggara dataran luas. Bagi manusia, dataran luas ini sangatlah luas. Namun, bagi para kultifator, itu bukanlah apa-apa. Setelah sekitar tiga bulan terbang, mereka sampai di hutan purba yang luas. Setelah melewati hutan yang luas, area runtuh dengan luas ribuan kaki tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dengan bantuan kekuatan ilahi yang Sengtian, Su Fang melihat bahwa area yang runtuh sebenarnya disebabkan oleh runtuhnya ruang. Lubang tanpa dasar di tanah sebenarnya adalah celah spasial. Kabut berwarna merah darah terus menerus keluar dari gua. Namun, area dalam jarak lima kilometer dari gua itu benar-benar tandus, tidak ada satupun rumput yang tumbuh. Wah gelombang! Seekor elang hitam terbang di atas gua. Secara kebetulan, ada kabut berdarah yang melayang di udara saat elang hitam melewatinya. Mendesis! Tubuh elang hitam itu tumbuh dengan cepat. Hanya dalam tiga hingga lima tarikan napas, ukurannya tumbuh dari kurang dari sepuluh kaki menjadi sepuluh kaki. Selanjutnya, seluruh tubuhnya memancarkan aura kekerasan dan ganas. Engah gelombang! Ketika tubuh elang hitam mencapai batasnya, tiba-tiba ia meledak, berubah menjadi awan kabut berdarah yang melayang di udara. Aura yang dipancarkan dari sumur darah ilahi sungguh sangat mengejutkan. Su Fang terkejut. Kultifator dari suku besar memperingatkan Yang Sengtian, Tuan Mudayang, meskipun sumur darah ilahi memiliki efek ajaib pada para kultifator untuk memulihkan tubuh fisik dan kekuatan hidup mereka, Anda tidak boleh masuk terlalu dalam. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Petik 2 Saya tahu apa yang harus dilakukan. Yang Sengtian menganggup dan perlahan terbang menuju sumur darah ilahi. Begitu dia memasuki area di atas gua, kekuatan hidup yang agung melonjak. Tidak hanya Yang Sengtian, tetapi bahkan Su Fang, yang berada di istana Dao miliknya, tiba-tiba menjadi bersemangat. Darah dan kidi tubuhnya melonjak tak terkendali. Kiel 11 Saat dia hendak terbang ke dalam gua, selusin sosok dengan pedang terbang tiba-tiba terbang dengan kecepatan kilat. Sebelum mereka tiba, sebuah pemikiran muncul di depan Yang Sengtian dan berubah menjadi sosok manusia. Penguasa kota telah memerintahkan agar sumur darah ilahi disegel. Tidak seorang pun boleh masuk. Cepat pergi. Eh, Yang Sengtian, apa yang kamu lakukan di sini, dasar sampah? Kebetulan sekali. Itu sebenarnya adalah kenalan Yang Sengtian. Saya bertanggung jawab atas suku dataran luas. Ini adalah yurisdiksi saya. Mengapa saya tidak bisa datang? Yang Sengtian berkata dengan suara yang dalam, matanya dipenuhi amarah. Kemudian, dia menjelaskan kepada Su Fang, yang berada di Istana Dao, menggunakan akal sehatnya. Ternyata orang tersebut juga merupakan murid kota biru kuno. Tingkat budidayanya sama dengan Yang Sengtian, namun statusnya jauh lebih rendah daripada Yang Sengtian. Bagaimanapun, Yang Sengtian adalah murid pribadi penguasa kota. Namun, itu semua hanyalah sejarah. Yang Sengtian dilukai oleh Su Fang, yang setara dengan kelumpuhan jalan daunya. Di masa depan, akan sulit baginya untuk meningkatkan jalur kultifasinya. Akibatnya, dia kehilangan kekuatannya di kota biru kuno. Sekarang, Yang Sengtian diatur untuk bertanggung jawab atas suku dataran luas di luar kota biru kuno. Meskipun dia sangat menakjubkan di depan para penggarap suku itu, di kota biru kuno, statusnya hampir sama dengan penggarap biasa. Di masa lalu, ketika Yang Sengtian berkuasa, dia sombong dan mendominasi. Sekarang dia kehilangan kekuatannya, dia secara alami diejek dan dihina. Hari-harinya tidak begitu baik. Nasib Yang Sengtian kini dikendalikan oleh Su Fang, namun kesadaran dirinya masih ada. Diremehkan oleh kultifator itu, dia secara alami sangat marah. Eh, sebenarnya Yang Sengtian itu sampah. Saya mendengar bahwa sampah mendominasi suku dataran luas seperti tiran lokal. Dia menakjubkan sepanjang hari dan hari-harinya sangat nyaman. Selusin petani lainnya terbang mendekat. Di antara mereka, para penggarap dari kota biru kuno melihat Yang Sengtian dan segera mengejeknya. Ada juga tiga orang kultifator yang mengenakan pakaian sangat sederhana, namun kekuatan mereka sangat mengejutkan. Salah satunya berada di alam Daolort atas, dan dua lainnya berada di alam Daolort bawah. Aura mereka kosong, dan kekuatan mereka luar biasa. Mereka jelas bukan penggarap kota biru kuno, dan tidak diketahui dari kekuatan mana mereka berasal. Mereka bertiga saling memandang dengan dingin, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius Yang Sengtian. Seorang pria parubaya beralis kuning dari kota biru kuno dengan budidaya di alam Daolort bawah berteriak pada Yang Sengtian. Sumur darah ilahi akan segera ditutup. Mengapa kamu tidak pergi saja? Mungkinkah kamu ingin aku mengajakmu keluar? Hati Yang Sengtian dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan, dan dia tidak punya pilihan selain mengertakan gigi dan pergi. Tiba-tiba gelombang. Seorang pemuda berambut merah dengan jubah merah tua berteriak dengan sikap mendominasi. Perkebunan Tuan Kota memintamu untuk berpatroli di suku-suku tersebut, tetapi ku dengar kamu mengambil kesempatan untuk menjarah berbagai suku dan mengabaikan perintah Tuan Kota. Serahkan semua kekayaan yang kamu rampas. Yang Sengtian mengertakkan giginya. Chi Zicheng, jangan melangkah terlalu jauh. Saya telah menyinggung Anda di masa lalu, dan Anda telah membalas dendam kepada saya sepuluh kali lipat di Kota Biru Kuno. Mengapa kamu masih bersikap sombong sekarang? Jadi bagaimana jika aku bertindak terlalu jauh? Pemuda berambut merah memancarkan tekanan dari keinginannya, dan itu menekan Yang Sengtian hingga dia gemetar dan praktis tidak bisa terbang. Su Fang tiba-tiba berbicara dari dalam istana Yang Sengtian Dao. Berikan padanya, lalu ambil kesempatan untuk memasuki sumur darah ilahi. Ya Tuan. Yang Sengtian membalas Su Fang secara rahasia, lalu dia menarik cincin penyimpanan dan melemparkannya ke pemuda berambut merah. Seperti yang diharapkan, kamu telah menjarah cukup banyak, tapi itu semua hanyalah tumpukan sampah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Yang Sengtian yang bermartabat, murid pribadi penguasa kota, akan direduksi menjadi memungut sampah. Hahaha. Pemuda berambut merah itu tertawa puas dan menarik tekanan yang dia berikan pada Yang Sengtian. Yang Sengtian sepertinya tidak mampu menahannya, dan dia terhuyung dan tidak bisa terbang, menyebabkan sosoknya jatuh. Sampah adalah sampah. Para penggarap dari kota biru kuno tertawa nakal sekali lagi. Tanpa diduga gelombang. Sosok Yang Sengtian tiba-tiba melintas, dan dia menyerbu ke dalam gua seperti sambaran petir. Pada saat para penggarap bereaksi, sosok Yang Sengtian telah menghilang tanpa jejak dari gua. Sampah itu, Yang Sengtian. Kamu mendekati kematian. Pemuda berambut merah itu sangat marah, dan dia berniat mengejar Yang Sengtian. Sang Daolord melambaikan tangannya dan berkata, karena dia ingin masuk, maka dia bisa tinggal di sana selamanya. Tutup sumur darah ilahi. Orang tua beralis kuning dari kota biru kuno mengangkat alisnya. Meskipun Yang Sengtian adalah sampah, pada akhirnya dia adalah murid pribadi penguasa kota. Jika penguasa kota mengetahuinya, Daolord berkata dengan sikap bermartabat, tidak perlu bicara lebih jauh lagi. Aku yang akan mengambil keputusan. Orang tua beralis kuning itu tidak berbicara lebih jauh, dan dia menggunakan kekuatan ilahi untuk menutup sumur darah ilahi. Yang Sengtian melarikan diri ke sumur darah ilahi, dan dia terjatuh sejauh 3 km sekaligus sebelum akhirnya berhenti. Su Fang keluar dari istana Daolordan menoleh. Ternyata ini adalah bagian terdalam dari sumur darah ilahi, dan itu adalah ruang independen berwarna merah darah. Ruangan itu dipenuhi kabut darah tebal, dan berisi aura kehidupan yang luas dan aneh. Itu adalah racun darah yang disimpulkan Su Fang. Ruangannya tidak besar, dan ukurannya hanya 3 km. Penghalang ruang itu sangat aneh. Itu bukanlah penghalang alami, dan itu adalah selaput berwarna merah darah yang memisahkan ruang dari dunia luar. Bola darah berukuran 1 meter melayang di tengah ruang merah darah. Kabut darah melingkarinya, dan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tangkai darah terhubung ke penghalang sekitarnya dari dalam bola darah, dan itu terlihat sangat aneh. Karena kabut darah yang melayang di mana-mana, energi aneh yang terkandung di dalamnya menyebabkan ki darah di dalam tubuh Su Fang melonjak pesat. Aktifkan pertahananmu dan serap ki darah dengan hati-hati. Jangan terlalu serakah, atau kamu akan meledak dan mati. Su Fang dah memperingatkan Yang Seng Tian. Jika Yang Seng Tian meninggal di sini, akan sangat sulit baginya untuk pergi, jadi dia harus mengingatkan Yang Seng Tian. Setelah itu, Su Fang duduk bersila dan menyerap seuntai ki darah ke dalam tubuhnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ki darah di dalam tubuhnya tampak seperti telah tersulut. Itu langsung berkobar dengan liar dan meraung sembarangan di dalam tubuhnya. Su Fang dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas yang hilang di masa lalu pulih dengan kecepatan yang mengejutkan. Penampilan dan rambutnya juga berubah dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 2779 Sumur darah ilahi ini sungguh aneh. Bagaimana mungkin Su Fang tidak berhati-hati? Su Fang berspekulasi bahwa apa yang disebut sumur darah ilahi ini pasti ada hubungannya dengan ras jahat lainnya, dan kota Changkuno pasti ada hubungannya juga. Tetapi mengapa kota Changkuno mengirim orang untuk menyegel sumur darah ilahi adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Su Fang? Ini jelas bukan tempat tinggal lama. Aku harus memulihkan hidupku secepat mungkin, lalu segera pergi. Melihat bola darah itu, Su Fang merasa jantungnya berdebar kencang. Sayangnya dia tidak bisa menggunakan teknik penyusutan kehidupan kecuali dalam keadaan darurat. Kalau tidak, dia mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk darinya. Mendesis. Kehadiran kehidupan berwarna merah darah lainnya tersedot ke dalam tubuh Su Fang melalui hidung dan mulutnya. Di saat yang sama, kehadirannya juga masuk ke tubuhnya melalui kulitnya, menyebabkan darah di tubuhnya kembali melonjak seperti gelombang. Nyala api kehidupan juga menyala dengan ganas di saat yang bersamaan. Kehadiran kehidupan yang terkandung dalam kehadiran merah darah itu sungguh mencengangkan. Hal ini juga dapat menyebabkan kekuatan kehidupan di tubuhnya berubah, menyebabkan kehidupan Su Fang pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Rambutnya dengan cepat berubah dari perak menjadi putih, lalu menjadi hitam. Setiap helai rambut bersinar dengan cahaya spiritual. Kulitnya pun dengan cepat menjadi halus dan lembut, hingga akhirnya menjadi sehalus dan berkilau seperti kulit bayi. Dari permukaan, sepertinya waktu telah terbalik pada tubuh Su Fang. Dia dengan cepat berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang lelaki parubaya, kemudian seorang pemuda, dan akhirnya seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun. Kehadiran kehidupan yang luar biasa. Bahkan dan kuno yang diberikan sisuan dauzu kepadanya tidak dapat dibandingkan bahkan dengan sepersepuluhnya. Namun efek samping dari menyerap kehadiran kehidupan ini juga sangat jelas. Su Fang merasa energi darah di tubuhnya hampir lepas kendali. Seluruh tubuhnya merasakan perasaan menakutkan yang terus mengembang dan meledak. Bahkan roh dan kesadaran primordialnya menjadi maniak dan jahat. Ada keinginan untuk melahap semua yang ada di lubuk hatinya. Tubuh fisik Su Fang kuat. Kontrolnya terhadap tubuh dan energi darahnya jauh melampaui para kultifator biasa. Itu sebabnya dia bisa mengendalikan perluasan kehadiran di tubuhnya. Meskipun hati Dao Giok berwarna-warni miliknya tersegel dan dia tidak bisa melepaskan keinginannya, keinginannya masih mendominasi kesadarannya dan sangat ulat. Selain itu, dia telah mengolah tubuh mantra jahat darah dan keinginannya telah dibaptis oleh ki jahat darah berkali-kali. Keinginan dalam hatinya tidak dapat mendominasi kesadaran roh primordialnya. Enam jam kemudian. Aura kehidupan Su Fang sangat luas dan tak terbatas, lebih dari sepuluh kali lipat aura kehidupan para kultifator pada level yang sama. Setelah menyerap tanpa hambatan, energi darah dalam ruang merah darah selebar sepuluh ribu kaki menjadi sepuluh kali lebih tipis. Dia kemudian memandang Yang Seng Tian. Dia dengan hati-hati menyerap aura di sekitarnya, takut tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Dia tidak berani bersikap tidak bermoral seperti Su Fang. Namun, manfaat yang didapatnya juga sangat mengejutkan. Tidak hanya tubuhnya yang sembuh total, tetapi kekuatan hidup di tubuhnya juga menjadi lebih besar. Sudah waktunya untuk pergi. Su Fang sangat gembira saat dia merasakan tubuhnya telah pulih ke puncaknya. Pemulihan tubuh fisiknya berarti dia memiliki tingkat kekuatan tertentu. Di saat kritis, dia bahkan bisa menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Su Fang tidak berani tinggal lebih lama lagi dan dengan tegas memutuskan untuk pergi. Tinggal di sumur darah ilahi membuatnya merasa tidak nyaman. Tiba-tiba gelombang. Suara yang sangat lembut terdengar di benak Su Fang dan Yang Seng Tian. Dua eksistensi tingkat rendah, kamu ingin pergi setelah melahap energi asal janinku. Segera setelah itu, batas seperti selaput darah di sekitar ruang merah darah mulai melonjak dengan cepat, menutup seluruh ruang. Belenggu yang menakjubkan membuat Su Fang dan Yang Seng Tian sulit bergerak. Apa-apaan ini? Jantung Su Fang berdetak kencang saat dia melihat bola darah di angkasa. Seperti yang dia duga, sumur darah ilahi jelas bukan tempat yang baik. Kamu sudah memakan barang-barangku. Bawakan semuanya kepadaku. Bahkan nyawa dan kultifasimu akan menjadi nutrisi untuk kelahiranku. Suara muda itu terdengar sekali lagi. Suara jernih itu dipenuhi dengan kejahatan yang tak ada habisnya. Chi, chi, chi. Kidarah di sekitar bola darah melonjak, dan benang darah tiba-tiba keluar darinya. Mereka tampak seperti akar tanaman, tapi juga seperti tentakel monster air. Mereka menyapu Su Fang dan Yang Seng Tian. Yang Seng Tian mengaktifkan suan bau bermutu tinggi yang tampak seperti ruyi dan melepaskan suan guang untuk membentuk batas pertahanan, menghalangi benang darah di luar. Chi, chi. Untayan darah itu seperti ular. Mereka menggeliat-geliat di penghalang, menembusnya, merusaknya, dan melahap energi di penghalang. Penghalang yang diciptakan oleh artefak gelap bermutu tinggi sepertinya tidak akan mampu bertahan lama. Tanaman merambat darah yang menusuk langit. Adegan ini membuat Su Fang teringat pada tanaman merambat darah yang menusuk langit. Benang darahnya sangat mirip dengan tanaman merambat dari tanaman merambat darah penusuk langit, tetapi berbeda dari yang pernah ditemui Su Fang sebelumnya. Suara si Suan Dauzu tiba-tiba terdengar di benak Su Fang. Eh, tanaman merambat darah yang menusuk langit telah muncul. Sepertinya alam ilahi Suan Timur akan berada dalam kekacauan lagi. Su Fang buru-buru bertanya, Tuan, Anda mengenali benda sialan ini? Ada apa dengan tanaman anggur raja darah yang menusuk surga? Apakah itu juga sejenis tanaman merambat darah penusuk langit? Itu benar, tapi ada perbedaan. Skypiercing Blutvines adalah raja dari Skypiercing Blutvines. Ia 10.000 kali lebih kuat dari Skypiercing Blutvines biasa. Ia memiliki kehidupan yang hampir abadi, dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Kemampuan untuk menembus langit dan bumi dan melahap segalanya. Itu adalah bentuk kehidupan jahat yang dikembangkan secara khusus oleh ras asing. Ini sangat merepotkan. Bahkan si Suanda Uzu menganggapnya merepotkan, dan itu pasti akan berakibat fatal bagi kultifator biasa. Kulit kepala Su Fang menjadi mati rasa. Justru karena tanaman merambat darah penusuk langit sangat merepotkan sehingga alam ilahi Jiuksuan mencantumkannya sebagai jenis makhluk hidup asing yang menimbulkan ancaman besar bagi umat manusia. Di alam ilahi Jiuksuan, selama darah penusuk langit tanaman merambat muncul, dan akan segera dirasakan oleh alam ilahi dan dilenyapkan. Aneh, mengapa tanaman merambat darah penusuk langit muncul di tanah terbengkalai surga ini tanpa memicu hukum alam ilahi Jiuksuan? Aku mengerti sekarang, apa yang muncul di sini hanyalah sebutir benih tanaman merambat darah yang menusuk langit. Benih itu dipelihara di tanah terbengkalai surga dan menyerap aura dunia mistik. Oleh karena itu, benih itu tidak terdeteksi oleh hukum alam ilahi Jiuksuan. Ras-ras asing itu semakin licik. Meskipun hal ini dapat menghindari deteksi hukum alam ilahi Jiuksuan, tubuh induk tanaman merambat darah penusuk langit harus membayar harga yang mahal. Bahkan mungkin akan merusak asal-usulnya. Sepertinya ras asing berencana menyerang Dongsuan. Si Suan Dauzu bergumam pada dirinya sendiri, membiarkan Su Fang memahami keseluruhan cerita. Sederhana saja. Untuk menghindari hukum dari alam ilahi Jiuksuan, ras asing telah menguburkan benih tanaman merambat darah penusuk langit di sini untuk memeliharanya. Yang disebut sumur darah ilahi adalah tempat di mana tanaman merambat darah penusuk langit dipelihara. Aura yang mengandung vitalitas luar biasa adalah kiasal yang memupuk benih tanaman merambat darah penusuk langit. Aura vitalitas yang dapat memupuk benih tanaman merambat darah penusuk langit secara alami sangat mencengangkan, memungkinkan vitalitas Su Fang yang hilang pulih dengan cepat. Namun, Su Fang sekarang terjebak di sumur darah ilahi, menghadap tanaman merambat darah penusuk langit yang akan segera lahir. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Bagaimana mungkin Su Fang tidak takut pada tanaman merambat darah yang menusuk langit yang bahkan diwaspadai oleh si Suan Dao Su? Tentu saja, Su Fang tidak peduli dengan invasi ras asing ke alam ilahi Suan Timur, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun sekarang, ini adalah masalah hidup dan mati. Ini hanya benih tanaman merambat darah penusuk langit. Master ini tidak perlu melakukan apapun. Namun, jika kamu bersedia menggunakan satu kesempatan, Master ini dengan sendirinya akan menyetujui permintaanmu. Kata-kata si Suan Dao Su membuat Su Fang menampik gagasan itu. Sepertinya dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan krisis ini. Mendesis. Di bawah gelombang helai darah yang heboh, penghalang itu ditembus oleh helai darah dan akhirnya runtuh lapis demi lapis. Seperti yang diharapkan dari Skypiercing Blood Vines, seperti yang diharapkan dari dua kata, Skypiercing. Itu hanya sebuah benih, tetapi untayan darah yang dikeluarkan oleh benih tersebut dapat dengan mudah menembus penghalang yang dibuat oleh Suan Bao kelas tinggi. Meskipun Su Fang sudah tahu bahwa pertahanan Suan Bao tidak akan mampu menahannya, dia tidak menyangka tanaman merambat darah penusuk langit akan pergi seperti ini. Karena lengah, dia tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya atau Suan Bao untuk membela diri. Dia hanya bisa menyaksikan untayan darah padat melonjak dan langsung membungkusnya dengan erat. Menguasai. Yang Seng Tian hendak melakukan pertahanan mental untuk melindungi Su Fang. Namun, dia sepenuhnya tertutup oleh untayan darah seperti Su Fang. Dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan pertahanannya dengan sekuat tenaga untuk menahan korosi untayan darah. Kemampuan penetrasi dari Skypiercing Blood Vines sangat mengejutkan. Bahkan dengan pertahanan fisik Su Fang, dia hanya bisa memblokirnya sesaat sebelum untayan darah menembus ke dalam tubuhnya. Su Fang merasakan vitalitasnya dan kidarahnya dimakan habis-habisan oleh untayan darah dan dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Dia langsung merasa ngeri. Tidak hanya tubuh fisiknya, untayan darahnya juga menembus ke dalam istana Jiuksuan Dao dan hati Dao, mencoba melahap istana Dao, tubuh Dao, dan hati Dao miliknya. Kamu telah menelan ki asal janinku. Patuhlah dan keluarkan semuanya. Bersama dengan ki darah, kekuatan magis, dan jiwamu, semuanya akan menjadi nutrisiku. Hahaha. Bayangan darah muncul di dalam istana Jiuksuan Dao Su Fang. Itu bukanlah sosok manusia, tapi bayangan sulur darah. Ia hanya setinggi manusia, dan mengirimkan pesan kepada Su Fang yang dipenuhi rasa puas diri. Kamu hanyalah benih tanaman merambat darah penusuk langit yang belum lahir, dan kamu ingin melahapku. Anda bahkan tidak dapat menembus pertahanan istana Dao dan hati Dao saya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melahapku. Pemikiran ilahi Su Fang dipenuhi dengan penghinaan dan dominasi. Keberadaan rendahan, kamu berani meremehkanku. Bayangan itu sangat marah. Untayan darah melonjak keluar dari tubuh fisiknya seperti air pasang, mengalir menuju istana Jiuksuan Dao dan hati Dao Su Fang. Chi, chi, chi. Untayan darah itu terlempar oleh kekuatan suci yang tak berbentuk dan agung, dan banyak di antaranya bahkan hancur. Seni tabu yang hebat. Seni tabu besar membelenggu segalanya kecuali tubuh fisik Su Fang, tetapi pada saat ini, itu menjadi perlindungan yang kuat. Bahkan dengan kemampuan penetrasi yang luar biasa dari benih Skypiercing Blood Fines, benih itu tidak dapat digoyahkan sama sekali. Su Fang mendengus. Apakah aku salah? Setelah aku lahir, aku bisa melahap dunia mistik manusia. Bagaimana aku bisa dihentikan oleh pembelaan seorang kultifator lemah sepertimu? Bayangan itu marah dan mendesak lebih banyak halai darah untuk menyerang istana Jiuksuan Dao dan hati Dao milik Su Fang. Berdengung. Berdengung. 2780. Kamu benar-benar bisa mengguncang pertahananku. Itu tidak mungkin. Kamu hanyalah benih dalam tahap inkubasi. Su Fang mulai panik, ekspresi ngeri dan putus asa di wajahnya. Faktanya, dia tertawa di dalam hatinya. Dia tidak sabar menunggu benang darah Heaven Piercing Blood King Finn datang lebih ganas. Faktanya, bahkan Su Fang tidak menyangka tanaman anggur Raja Darah yang menusuk surga begitu kuat. Itu hanya sebuah benih dalam tahap inkubasi, tapi itu bisa mengguncang seni tabu besar. Dia tidak dapat menemukan cara yang baik untuk melepaskan diri dari belenggu seni tabu besar. Sekarang dia memiliki kesempatan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Namun, di permukaan, dia tetap tidak menunjukkannya. Menguasai. Yang sentian melihat Su Fang dibelenggu oleh benang darah dan meraung marah. Dia terus melepaskan kekuatan suci dari tubuhnya dalam upaya untuk melepaskan benang darah yang menyusup ke tubuhnya. Dia bertindak berdasarkan naluri karena dia dikendalikan oleh benang karma penarik kehidupan Su Fang. Sayangnya, dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Su Fang? Jangan khawatirkan aku, lindungi dirimu dulu. Su Fang berteriak, baru pada saat itulah yang sentian melepaskan gagasan untuk menyelamatkan Su Fang. Huh, aku adalah makhluk hidup terkemuka di primal chaos. Meskipun saat ini aku berada di dunia manusiamu, ibuku terus-menerus menyuntikkan energi asal embryoniknya ke dalam tubuhku. Bukan saja aku abadi, tapi aku juga memiliki kekuatan yang melampaui ras manusiamu. Bagaimana mungkin manusia rendahan sepertimu layak mendapatkan perhatianku? Bayangan yang dibentuk oleh benih Heaven Piercing Blood King Finn merasa senang saat melihat ekspresi ketakutan dan putus asa Su Fang. Benang darah yang mengalir ke tubuh Su Fang menjadi semakin menakutkan. Tanaman anggur raja darah yang menusuk surga memiliki kemampuan luar biasa untuk menembus langit dan bumi dan melahap segalanya. Ia juga memiliki kekuatan hidup yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Namun benih ini masih dalam kondisi mengasuh dan memiliki kecerdasan yang terbatas. Itu setara dengan anak manusia berumur 7 atau 8 tahun. Beberapa kata Su Fang telah menghasutnya, dan ia telah dibodohi. Tidak hanya gagal memahami niat Su Fang, tetapi juga merasa puas diri. Engah. Su Fang merasakan penghalang tak kasat mata di dalam tubuhnya ditembus oleh benang darah dan kemudian mulai hancur. Itu adalah belenggu dari seni tabu besar yang menyegel ruang jauh di dalam tubuhnya. Akhirnya, bagian dari kesuksesan. Su Fang sangat bersemangat hingga dia hampir berteriak. Kekuatan seni tabu besar terutama digunakan untuk membelenggu istana Dao, Dharma Kaya, dan Hati Dao. Segel yang membelenggu tubuh fisik adalah yang paling lemah. Oleh karena itu, benih Blood King Finn adalah yang pertama menembus dan menerobos. Dia menyimpan cincin penyimpanannya, Suan Bao, dan barang-barang lainnya di istana Tao Jiuk Suan dan ruang internal Dharma Kaya miliknya. Adapun ruang di kedalaman tubuh, disitulah tempat hantu dan roh batu ditempatkan. Sekarang segel tubuh fisik telah rusak, itu berarti Su Fang dapat dengan bebas melepaskan roh hantu dan roh batu. Dengan kekuatan Su Fang saat ini dan berbagai metode luar biasa yang dia kuasai, sangat sedikit kesempatan di mana dia bisa menggunakan roh hantu dan esensi batu. Namun, ini tidak berarti gui-gui dan stone spirit tidak cukup kuat. Roh batu adalah roh tipe bumi yang telah ditundukkan Su Fang ketika dia pertama kali datang ke alam ilahi mendalam timur. Itu bisa melepaskan gravitasi dalam jumlah yang mencengangkan. Selama bertahun-tahun, Su Fang terus-menerus memeliharanya dengan berbagai benda spiritual yang mengandung esensi tipe bumi. Medan gravitasi yang dilepaskan oleh roh batu bahkan bisa dengan mudah membelenggu ahli Daolor. Gui-gui sebelumnya telah melahap tanaman merambat darah penusuk langit, jadi racunnya juga sama menakjubkannya. Sekarang setelah dia memilikinya, Su Fang kurang lebih memiliki keyakinan di dalam hatinya. Namun, sekarang bukan waktunya bagi gui-gui dan stone spirit untuk menunjukkan kekuatan mereka. Dia harus membiarkan benih anggur raja darah menusuk langit terus membantunya menerobos belenggu seni tabu agung. Mendesis. Benang darah yang padat itu seperti helayan rambut saat mereka terus-menerus menembus segel seni tabu agung. Namun, yang membuat Su Fang dah kecewa, serangan benang darah itu perlahan melemah. Benang darah yang menyelimuti yang sengtian semuanya dipindahkan ke Su Fang oleh benih anggur raja darah penusuk langit. Namun, mereka masih tidak bisa terus menggoyahkan seni tabu agung. Seni tabu besar memang layak menjadi kemampuan ilahi yang tiada tarannya di alam dewa Jiuxuan. Bagaimanapun juga, benih anggur raja darah penusuk langit masih dalam kondisi pemeliharaan. Setelah menembus segel seni tabu agung di kedalaman tubuh fisik Su Fang, ia hampir habis dan tidak dapat melanjutkan. Bukankah kamu sangat kuat? Kamu menyombongkan diri dengan sangat keras, tetapi pada akhirnya, kamu hanyalah seorang yang lemah. Haha, apakah semua tanaman merambat raja darah penusuk langit suka menyombongkan diri? Bagaimana Su Fang bisa melepaskan kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu seni tabu besar dengan begitu mudah? Dia harus terus menambahkan bahan bakar ke dalam api. Oleh karena itu, Su Fang kembali mengejek dan mengejek. Manusia tingkat rendah, beraninya kamu mengejekku. Benih Sky Perching Blood King Fin benar-benar marah. Bola darah tiba-tiba meledak, dan sebatang pohon anggur yang ditutupi duri tajam menggeliat keluar dari dalam. Itu seperti monster ganas yang melesat ke arah Su Fang. Benih anggur raja darah penusuk langit telah menampakkan wujud aslinya dan akan melahap Su Fang sepenuhnya. Suara mendesing. Pohon anggur itu segera menjerat Su Fang dengan erat. Gumpalan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pokok anggur dan dengan cepat menembus tubuh Su Fang. Mereka seratus kali lebih menakutkan dari sebelumnya saat mereka dengan cepat menuju istana Tao Su Fang. Hati Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Engah. Su Fang merasakan istana Tao Jiuk Suan bergetar, dan belenggu yang tak terlihat terkoyak. Rasanya seperti balon ditusuk. Belenggu seni tabu besar akhirnya terkoyak. Meski tidak sepenuhnya runtuh, ada retakan yang terkoyak. Su Fang dapat dengan jelas merasakan bahwa penghalang antara istana Tao Jiuk Suan dan istana Tao Jiuk Suan telah menghilang. Perasaan ini sungguh nyaman tiada taraf, seolah-olah seseorang yang terbelenggu dalam air akhirnya menjulurkan kepalanya keluar dari air dan menghirup udara segar. Su Fang dah sangat terkejut dan gembira sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dengan keras benih anggur raja darah penusuk langit. Tiba-tiba, retakan pada belenggu yang dibentuk oleh teknik tabu besar menutup dengan kecepatan yang mencengangkan. Selain itu, ada reaksi balik yang dilancarkan. Itu akan melahap dan menutup untayan darah. Oh tidak, aku tidak menyangka kalau seni tabu besar bisa melepaskan kekuatan serangan balik setelah diserang. Harapannya hampir padam. Hati Su Fang tenggelam ke dasar lembah. Hati Su Fang dipenuhi kengganan. Manusia tingkat rendah, batasan macam apa itu? Ini jelas bukan pertahanan istana Tao yang bisa ditampilkan oleh manusia tingkat rendah sepertimu. Sialan, aku tertipu olehmu. Benih Skyper Ching Blut King Finn akhirnya bereaksi. Ia buru-buru menarik kembali gumpalan darahnya, dan hampir menyerah untuk menelan Su Fang. Sedikit yang diketahuinya gelombang. Kekuatan seni tabu agung telah terpicu. Bagaimana bisa dipadamkan dengan mudah? Kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang melilit tanaman anggur Skyper Ching Blut King dan menyedotnya ke dalam istana Tao Su Fang. Benih anggur raja darah penusuk langit terkejut dan marah, namun ia tidak dapat menahan kekuatan seni tabu besar. Ia tersedot ke dalam istana Tao Su Fang sedikit demi sedikit. Dan kemudian dibelenggu oleh seni tabu besar. Su Fang tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun masalahnya masih jauh dari selesai. Mendesis, 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 mendesis. Batas di luar ruang berwarna merah darah tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan aura yang luas dan tak berujung disuntikkan ke dalam batas tersebut. Benih Skyper Ching Blut King Finn terhubung ke batas ruang sekitarnya seperti meridian berwarna merah darah. Segera, sejumlah besar kidarah menyembur keluar darinya dan dituangkan ke dalam tanaman merambat yang dibentuk oleh benih anggur raja darah penusuk langit. Desir, Desir, Kiel 11. Tanaman merambat tumbuh dengan pesat dalam sekejap, seolah menari tertiup angin, mencoba melepaskan diri dari belenggu seni tabu agung. Pada saat ini, kekuatan yang dikeluarkannya seratus kali, atau bahkan sepuluh ribu kali lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan mendadak itu membuat Su Fang tercengang. Suara Dauzu dari Si Suan tiba-tiba terdengar lagi. Hati-hati, itu adalah tubuh induk dari Skyper Ching Blut King Finn. Ia menyuntikkan kekuatannya ke dalam benih Skyper Ching Blut King Finn melalui ruang tak berujung. Kamu dalam bahaya sekarang. Tubuh induk dari Skyper Ching Blut King Finn Su Fang gemetar ketakutan. Bahkan Si Suan Dauzu dari Si Suan takut dengan ras alien. Dia hanyalah seorang kultifator daulor yang dibelenggu oleh seni tabu besar. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Untungnya, tubuh induk dari Skyper Ching Blut King Finn hanya memproyeksikan kekuatannya dan tidak turun dalam bentuk aslinya. Jika tidak, Su Fang tidak akan ragu menggunakan salah satu peluangnya dan membiarkan Si Suan Dauzu menyerang secara langsung. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu dan melihat apakah ada peluang untuk memanfaatkannya. Ledakan Kekuatan tanaman merambat bertabrakan dengan kekuatan seni tabu besar. Rasanya seperti pohon besar dicabut dari tanah dengan kekuatan yang besar, dan akar yang dicabut merobek tanah. Belenggu seni tabu agung akhirnya mulai terlepas. Sekaranglah kesempatannya. Memanfaatkan momen ketika segel seni tabu besar dibuka, avatar roh primordial Su Fang dan laba-laba keluar dari segel di dalam istana Jiuk Suan Dao. Kemudian, Su Fang langsung memindahkannya ke bagian dalam tubuh fisiknya. Saat dia akan terus melepaskan avatar lain dari segelnya, tanaman merambat yang ditransformasikan dari benih anggur raja darah penusuk langit melepaskan diri dari belenggu seni tabu besar. Retakan pada segel istana Dao dengan cepat mulai pulih. Seni tabu besar sangat luar biasa. Selain segel yang membelenggu tubuh fisik, segel yang memenjarakan istana Dao dapat pulih setelah dirusak, dan kecepatan pemulihannya sangat cepat. Namun, kekuatan segelnya sudah lebih dari setengahnya habis, dan kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Manusia rendahan, kamu ingin menyegel anakku dengan sia-sia. Kalau begitu, aku akan membiarkan daging dan darahmu menjadi nutrisi untuk anakku. Sebuah pemikiran yang dipenuhi dengan kejahatan dan keagungan yang tak ada habisnya bergemuruh di benak Su Fang. Tidak perlu menebak-nebak, pikiran itu datang dari tubuh induk dari Skyper Ching Blut King Finn. Kamu ingin melahap Su Fangku? Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Su Fang menyeringai mendominasi di dalam hatinya. Astaga, astaga! Tanaman merambat darah dengan erat membungkus tubuh fisik Su Fang dan mulai melahap vitalitas dan darah Su Fang. Tubuh induk dari Skyper Ching Blut King Finn tidak mudah untuk dibodohi. Sudah terlihat bahwa istana Dao dan hati Dao Su Fang dibelenggu oleh segel yang kuat. Begitu segelnya disentuh, dia akan mendapat serangan balik. Oleh karena itu, ia mengendalikan tanaman merambat yang diubah dari benih untuk melahap tubuh fisik Su Fang secara langsung. Selama tubuh fisik Su Fang mati, avatarnya tidak akan menjadi ancaman. Kamu baru menyadarinya sekarang, tapi sayang sudah terlambat. Mata Su Fang bersinar dengan kekejaman dan ketegasan. Astaga! 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 Dari dalam tubuhnya, laba-laba itu tiba-tiba mengeluarkan untayan sutra laba-laba inkorporeal, menjerat tanaman merambat berwarna darah yang menyusup ke tubuhnya. Kemudian, dia mulai melahap takdir benih anggur raja darah penusuk surga. Terima kasih telah menonton!